KIN HAU TIAN Dan jiwa naga ungu emas langsung menenggelamkan KIN FEYANG Namun, ketika semua debu meredah, tubuh KIN FEYANG masih tanpa cedera Sangat kuat Tubuh kakak pasti terbuat dari besi Di bawah, KIN SIAN dan yang lainnya tercengang KIN HAU TIAN juga menatap KIN FEYANG dengan linglung Inikah kekuatannya? Sekalipun dia menekan kultifasinya, sekalipun dia berdiri di sana tanpa bergerak Dia tidak dapat menyakitinya sedikitpun Mengaum Tiba-tiba Diiringi dengan serangkaian raungan naga yang memekakan telinga Tiga jurus seni naga ilahi muncul sekali lagi Namun ini bukan seni naga ilahi milik KIN HAU TIAN Melainkan seni naga ilahi milik KIN FEYANG Kekuatan naga yang mengerikan menyebar ke segala arah Ini juga seni naga ilahi Seni naga ilahi saudara HAU TIAN tidak berada pada level yang sama dengan seni naga ilahi milik kakak Di bawah kekuasaan naga itu, KIN SIAN dan yang lainnya merasakan tekanan hebat Merasa seperti semut Pikiran KIN HAU TIAN juga bergetar Keduanya adalah seni naga ilahi, tetapi seni naga ilahi milik pihak lain sebenarnya jauh lebih kuat Seni naga ilahi tertinggi, rasakanlah KIN FEYANG berkata dengan acuh tak acuh, dan tiga gerakan seni naga ilahi jatuh dengan suara keras KIN HAU TIAN segera merasakan aura kematian Menghadapi seni naga ilahi KIN FEYANG, dia sebenarnya bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan Tepat saat ketiga seni dewa hendak menenggelamkan KIN HAU TIAN, mereka tiba-tiba berhenti di atas kepala KIN HAU TIAN Kekuatan ilahi menyelimuti Jiang HAU TIAN, menyebabkan hatinya panik dan merasa tidak berdaya KIN FEYANG berkata dengan acuh tak acuh, sekarang kamu mengerti perbedaan di antara kita KIN HAU TIAN mengangkat kepalanya dan menatap KIN FEYANG Setelah waktu yang lama, dia perlahan menundukkan kepalanya dan mendesah Tidak peduli seberapa keras ia mencoba, mustahil baginya untuk mengalahkan kakaknya Ini adalah jurang pemisah di antara mereka yang tidak dapat dilintasi Jangan berkecil hati, suatu hari nanti, mungkin kamu bisa KIN FEYANG tersenyum tipis dan melambaikan tangannya Ketiga gaya teknik dewa naga menghilang Saya tidak menyangka akan semudah itu KIN SIAN menggelengkan kepalanya Saya sudah mengatakannya sebelumnya, Big Brother adalah legenda yang tak terkalahkan KIN SI mengangkat kepalanya dan menatap KIN FEYANG, matanya menyala-nyala Saya akhirnya mengerti mengapa semua pejabat sipil dan militer di Istana Kekaisaran Dan semua orang di Istana Kekaisaran begitu menghormati Big Brother Meskipun dia bukan seorang kaisar, dia adalah kaisar sejati di hati setiap orang Selama dia ada, KIN besar akan tetap ada KIN YUN dan yang lainnya juga memiliki ekspresi kekaguman di wajah mereka Mereka bangga memiliki kakak sebesar itu KIN FEYANG menatap KIN HAU TIAN dan mengirimkan suaranya Saya akan mengatakan satu hal lagi KIN HAU TIAN menatap KIN FEYANG dengan curiga Dulu, jangan pernah katakan aku salah dan minta aku memaafkanmu Saya tidak salah Orang yang seharusnya dimaafkan adalah kamu Karena ibu mula yang tidak menaati kebajikan seorang istri Mengkhianati ayahmu dan mengkhianati garis keturunan KIN Kamu harus tahu ini dalam hatimu Selama ini, tak seorang pun membicarakan masalah ini Karena mereka mempertimbangkan perasaanmu Dan tidak ingin kau menanggung terlalu banyak beban KIN FEYANG berpikir KIN HAU TIAN mengepalkan tangannya dan wajahnya menjadi sedikit berkerut Kamu sudah tumbuh dewasa dan bukan lagi anak kecil yang nakal seperti dulu Kamu harus belajar menghadapinya dengan berani Juga, kamu harus belajar untuk melepaskannya Jika tidak, cepat atau lambat kondisi pikiranmu akan terpengaruh Saya tidak perlu memberitahu Anda betapa pentingnya kondisi pikiran bagi seorang kultifator Jika kondisi pikiranmu terganggu, akan sulit bagimu untuk mengejarku, apalagi melampauiku KIN FEYANG mentransmisikan suaranya KIN HAU TIAN berkata dengan suara yang dalam, sekalipun dia salah, dia tetap ibu kandungku Aku bisa mengerti Tetapi apa yang terjadi di masa lalu telah menjadi kenyataan Tidak seorang pun dapat menghapusnya Anda hanya dapat mencoba melupakan dan melupakannya KIN FEYANG berpikir Huff KIN HAU TIAN menarik nafas dalam-dalam dan menatap KIN FEYANG Lalu mendengus dingin, jangan terlalu bangga Aku akan terus bekerja keras dan mengalahkanmu cepat atau lambat Saya akan mengatakan hal yang sama lagi Saya menantikannya KIN FEYANG tersenyum tipis Kaka, kamu benar-benar hebat Bisakah kamu mengajari kami kultivasi secara langsung? KIN YI berlari dan memeluk lengan KIN FEYANG sambil terkikik Aku akan mengajarimu KIN FEYANG menggelengkan kepalanya dan tersenyum, berkata Dalam aspek ini, aku benar-benar tidak sebagus teratai api Pelit Aku pikir kamu menganggap kami merepotkan KIN YI cemberut Memang merepotkan KIN FEYANG terkekeh Kaka laki-laki KIN YI menghentakkan kakinya karena marah Ha ha KIN FEYANG tertawa terbahak-bahak Ia menatap sekelompok orang dan berkata Kultivasi kalian berakhir di sini Berakhir di sini Semua orang tercengang Saya akan bertanggung jawab untuk membangun fondasi yang baik bagi anda Sisanya akan bergantung pada keberuntungan anda KIN FEYANG tersenyum tipis KIN XIAN mengerutkan kening Kaka, apakah kau mengusir kami? Bisa dibilang begitu Singkatnya, kamu tidak bisa terlalu bergantung padaku Lagipula, cepat atau lambat aku akan pergi Kita bicarakan nanti saja Kultivasimu saat ini sudah cukup Untuk memantapkan kedudukan di KIN besar dan benua yang terlupakan KIN FEYANG tertawa Jangan, kakak Tidak mudah bagi kami untuk lulus ujian Sister Fire Lotus Dan datang ke negeri iblis Biarkan kami tinggal beberapa hari lagi Setidaknya tunggu sampai kami menerobos ke alam dewa perang KIN YI buru-buru membuka mulutnya Matanya penuh permohonan KIN YI, KIN XIAN, KIN YUN, KIN ZI, dan KIN WAN juga sama Awalnya, di Gurun Kematian, mereka sangat ingin melarikan diri Tapi sekarang Mereka sudah jatuh cinta dengan tempat ini Bukan untuk hal lain, tetapi untuk lingkungan budidaya dan sumber daya di sini Misalnya, formasi waktu ini Seribu tahun dalam sehari Jika dulu begitu, mereka bahkan tidak berani memikirkan hal ini Belum lagi KIN XIAN dan yang lainnya Bahkan KIN HAU TIAN enggan pergi sekarang KIN FE YANG menatap mereka berdua Tersenyum tak berdaya, lalu mengangguk Baiklah, aku beri kalian waktu dua hari lagi Terima kasih, kakak Beberapa di antara mereka sangat gembira KIN HAU TIAN juga diam-diam senang Dua hari sudah cukup baginya untuk menerobos ke alam dewa ilahi Tuhan yang mahasisah Di seluruh benua KIN besar dan benua terlupakan Hanya YUN BO dan ular piton salju yang berada di level ini Pada waktu itu Dia akan menjadi orang ketiga Titik Tuhan muda Tiba-tiba Bersamaan dengan teriakan itu Dan Wang Chai bergegas berlari mendekat KIN FE YANG menatap dan Wang Chai Lalu melambaikan tangan kepada KIN HAU TIAN dan yang lainnya Kalian pergilah berkultifasi dulu Beberapa dari mereka mengangguk Menatap dan Wang Chai dengan curiga Lalu terbang turun Lihatlah betapa cemasnya dirimu Apakah terjadi sesuatu? KIN FE YANG memandang dan Wang Chai dan bertanya Dan Wang Chai menundukkan kepalanya Dan menatap KIN FE YANG dan yang lainnya Lalu menarik KIN FE YANG ke sisi lain Dan berkata dengan suara rendah Tuhan muda Apakah Anda masih ingat pil surgawi penyeberangan bencana? Apa itu pil surgawi penyeberangan bencana? Orang yang berbicara adalah serigala bermata putih Dan Wang Chai sangat misterius Tentu saja ia akan tertarik Jadi ia mengikutinya Dan Wang Chai berkata Saudara serigala Dengarkan saja Anda akan mengerti nanti KIN FE YANG merenung sejenak Lalu bertanya Apakah Anda berbicara tentang pil surgawi penyeberangan bencana Yang tercatat dalam kitab suci pil? Ya Dan Wang Chai nodet KIN FE YANG tertawa dan bertanya Lalu bagaimana penelitianmu? Berdasarkan penelitianku Aku sampai pada kesimpulan bahwa Pil surgawi penangkal bencana ini Memiliki kemampuan untuk mematahkan semua kutukan Dan Wang Chai side excitedly Kemampuan untuk mematahkan semua kutukan KIN FE YANG tercengang Ya Dan Wang Chai mengeluarkan kotak giok dari tangannya Dan menyerahkannya kepada KIN FE YANG KIN FE YANG membuka kotak giok itu Dan melihat isinya Anehnya Ada tiga pil emas yang berkilauan di dalamnya Ada juga tiga kipil berbentuk naga Yang berkeliaran di sekitar mereka Ini adalah pil surgawi penyeberangan bencana KIN FE YANG terkejut Ya Ketika saya pergi ke ladang obat-obatan untuk memeriksa Saya menemukan bahwa ada ramuan obat yang sudah jadi Jadi saya memurnikan tiga pil Dan Wang Chai nodet KIN FE YANG menatap ketiga pil itu Dengan rasa ingin tahu pil untuk mematahkan kutukan Apa gunanya ini Dan Wang Chai berkata Tuan muda Bukankah ular piton salju dikutuk Ya KIN FE YANG menepuk kepalanya Dan Wang Chai berkata Saya ingin melihat apakah pil surgawi penyeberangan bencana ini berguna atau tidak Hancurkan kutukan Gumam KIN FE YANG Kalau begitu Bisakah kutukan di tubuh Yuan Bo juga dipatahkan Langsung KIN FE YANG menyadari pentingnya pil surgawi penyeberangan bencana Dan berkata, ayo pergi, ayo kita cari ular piton salju sekarang KIN FE YANG melambaikan tangannya dan meninggalkan alam kura-kura hitam bersama serigala bermata putih dan dan Wang Chai Segera bergegas menuju hutan Gletser Dengan kecepatan mereka Mereka dapat melintasi sembilan wilayah dalam selusin napas Jadi tidak perlu membuka portal atau semacamnya Titik Di samping danau yang membeku Dong Zeng Yang duduk di atas salju Ular piton salju itu telah tumbuh sepanjang setengah meter Dan separuh tubuhnya berada di pangkuan Dong Zeng Yang Kelihatannya sangat harmonis Serigala bermata putih bercanda Sudah ratusan tahun aku tidak melihatmu Dan kau malah seperti ini saja Hem Dong Zeng Yang dan ular piton salju tercengang Mereka mengangkat kepala dan menatap serigala bermata putih Terdiam, lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan Apakah kamu perlu aku untuk mengingatkanmu Tentu saja, biarkan ular piton salju berubah menjadi wujud manusia Dan mencari tempat untuk melakukan sesuatu Yang seharusnya dilakukan oleh pria dan wanita Kata serigala bermata putih Dong Zeng Yang langsung tersenyum pahit Anak serigala ini semakin tidak pantas Hentikan omong kosong itu Kin Fe Yang mendarat di depan Dong Zeng Yang dan ular piton salju Menatap ular piton salju Lalu menatap Dong Zeng Yang Dan berkata, aku mungkin bisa mematahkan kutukan di tubuhnya Hem Dong Zeng Yang tertegun Lalu tiba-tiba berdiri dan bertanya dengan heran Apa yang kamu katakan Kin Fe Yang berkata, aku berkata Aku mungkin bisa mematahkan kutukannya Dapat mematahkan kutukan Dong Zeng Yang bergumam Lalu tiba-tiba tersadar Ia menatap Kin Fe Yang dan bertanya, benarkah Ular piton salju juga menatap Kin Fe Yang dengan heran Mematahkan kutukan inilah yang telah lama ia dambakan Dan nanti-nantikan Itu bisa dibayangkan Sekarang setelah dia mendengar kata-kata Kin Fe Yang Dia menjadi gugup dan penuh harap Kin Fe Yang ragu-ragu sejenak Aku hanya berkata, mungkin Tidak perlu dijelaskan Dong Zeng Yang melambaikan tangannya dan berkata Sekalipun hanya ada sedikit harapan Aku ingin mencobanya Baiklah Kin Fe Yang membuka kotak giyok di tangannya Mengeluarkan pil surgawi penangkal bencana Dan menyerahkannya kepada Dong Zeng Yang Sambil berkata, pil ini disebut pil surgawi penangkal bencana Dan disempurnakan oleh Dan Wang Cai Pil ini memiliki efek untuk menghancurkan semua kutukan Tetapi Momo-momong soal Kin Fe Yang berhenti sejenak dan mendesah Kamu juga tahu bahwa kutukan di tubuh ular piton salju Bagaimanapun juga Ditinggalkan oleh binatang kecil Jadi aku tidak terlalu yakin Dipahami Dong Zeng Yang mengangguk Mengambil pil itu tanpa ragu-ragu Berbalik dan menyerahkannya ke mulut snow piton 2812 Namun, melihat ramuan di depannya Ular piton salju ragu-ragu Jangan khawatir Jika Kin Fe Yang ingin menyakitimu Dia tidak akan menggunakan tipu daya seperti itu Dong Zeng Yang tertawa Kami menolongmu karena kebaikan Tapi kamu masih mencurigai kami Serigala bermata putih mengangkat alisnya Tidak 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 Ular piton salju dengan cepat menggelengkan kepalanya dan mendesah Aku tidak curiga dengan ramuan ini Dengan kekuatan Kin Fe Yang saat ini Terlalu mudah untuk membunuhnya Di samping itu Dia tahu karakter Kin Fe Yang Dia tidak mau repot-repot melakukan apapun pada ramuan itu Lalu mengapa kamu ragu-ragu Dong Zeng Yang curiga Ular piton salju berkata Saya khawatir itu tidak akan berhasil Begitulah kenyataannya Dong Zeng Yang menganggup dan tertawa Jika kamu tidak mencobanya Bagaimana kamu tahu itu tidak akan berhasil Tapi bagaimana kalau tidak berhasil Ular piton salju bertanya Tidak masalah Karena masih ada aku Aku akan terus mencari jalan Dong Zeng Yang tertawa Si ular salju merenung sejenak lalu Dengan mantap meminum pil surgawi penyeberangan bencana Pada saat itu Semua orang menatap snow piton Terutama Kin Fe Yang Jika pil surgawi penyeberangan bencana ini Benar-benar berguna Maka bukan hanya ular piton salju Tetapi juga Paman Yuan dapat mematahkan kutukan itu Engah Tiba-tiba Tubuh ular piton salju bergetar hebat Dan mengeluarkan setegup darah Apa yang sedang terjadi Dan Wang Cai terkejut Apakah itu tidak berguna Jangan khawatir Kin Fe Yang melambaikan tangannya Dan menatap ular piton salju Engah Dalam waktu kurang dari tiga napas Ular piton salju kembali memuntahkan darah Ledakan Kemudian Auranya meledak tak terkendali Namun bukan itu intinya Intinya adalah saat aura itu meledak Tubuhnya mulai retak Darah mengalir seperti air terjun Langsung mewarnai salju di tanah menjadi merah Kin Fe Yang Ini Dong Zeng Yang menoleh ke arah Kin Fe Yang Tampak sangat cemas Bukankah ini tanda ledakan dan kematian Apakah itu benar-benar mustahil Kin Fe Yang bergumam Dan Wang Cai segera mengeluarkan pil kehidupan ilahi Berisi tiga intiki berbentuk naga dan berteriak Cepat berikan padanya Dong Zeng Yang segera meraih pil kehidupan ilahi Dan melemparkannya ke mulut ular piton salju Ding Tapi pada saat ini Wajah ular piton salju dipenuhi rasa sakit saat ia terbang ke langit Darahnya seperti hujan Mewarnai langit menjadi merah Momen berikutnya Ular piton salju mengeluarkan raungan naga yang keras Ini Mata Dong Zeng Yang bergetar Raungan naga Berhasil Pasti berhasil Dan Wang Cai juga gemetar dan berteriak keras Kin Fe Yang dan Serigala bermata putih saling berpandangan Lalu kembali menatap ular piton salju Karena oman naga itu sudah dapat terdengar Itu artinya kutukan itu sudah mulai sirna Ledakan Sekitar 10 napas berlalu Ular piton salju yang melayang di udara tiba-tiba meledak dengan suara yang keras dan teredam Rasanya seperti ada semacam belenggu yang putus Saat ini Kekuatan naga yang besar dan perkasa tercurah seperti air terjun Mengalir ke segala arah dengan kekuatan yang mengguncang bumi Ding Raungan naga itu semakin keras dan keras Orang-orang dari suku Harimau Langit dan Klan Wang di luar hutan Gletser semuanya mendengar auman naga Bagaimana situasinya? Seekor naga dewa telah lahir Sepertinya ke arah Danau Es Ayo kita pergi melihatnya Sekelompok orang segera terbang menuju hutan Gletser Saat ini Mata Dong Zeng Yang sudah dipenuhi lapisan kabut Karena Snow Piton sedang berubah pada saat ini Di kepalanya, dua tanduk naga perlahan tumbuh dan sisik ular di tubuhnya berubah menjadi sisik naga satu per satu Tubuhnya yang awalnya panjangnya setengah meter, kini menjadi ratusan kaki panjangnya Di bawah perutnya, empat cakar naga putih perlahan-lahan muncul Itu benar-benar naga putih Dan Wang Cai Murmuret Setelah lebih dari sepuluh napas, ular piton salju itu lenyap seluruhnya dan digantikan oleh seekor naga putih yang tampak amat agung Pil surgawi bencana penyeberangan berguna Kin Fei Yang juga bergumam, hatinya amat gembira Tenang Meskipun dia telah mendapatkan kembali tubuh naga putihnya, aku masih belum tahu apakah kutukan kultifasinya telah dipatahkan Serigala bermata putih berbisik Mendengar perkataan serigala bermata putih, Dong Zheng Yang segera melayang ke udara, terbang di depan ular piton salju, dan bertanya, bagaimana perasaanmu Sudah lama sekali aku tidak merasa sebebas ini Ular piton salju bergumam Tampaknya masih sedikit tidak mampu beradaptasi dengan semua ini Namun, ekspresi menyakitkan itu telah menghilang Dong Zheng Yang tertawa, kamu tidak bermimpi, ini nyata Apakah begitu? Naga putih bertanya Ya Dong Zheng Yang mengangguk Akhirnya Akhirnya aku berhasil mematahkan kutukan itu Ding Naga putih itu meraung ke langit, melampiaskan kekesalan yang telah terkumpul selama bertahun-tahun Dong Zheng Yang tidak dapat menahan air matanya Naga putih Pada saat ini Sekelompok orang terbang mendekat Ketika mereka melihat ular piton putih di langit, mata mereka langsung terbelalak Itu adalah Yan Wei, Wang Xiaoji, Wang Yang Feng, dan yang lainnya Tuan Muda Menguasai Ketika mereka melihat Kinfei yang tidak jauh, sekelompok orang segera terbang mendekat Wang Xiaoji menatap naga putih itu dengan curiga dan bertanya Tuan, dari mana datangnya naga putih ini? Dia adalah ular piton salju Kinfei yang tertawa Dia adalah ular piton salju Semua orang tercengang Yan Wei buru-buru berkata Tuan Muda, bukankah dia dikutuk? Bagaimana dia bisa mengembalikan tubuh naga putih itu? Kutukannya telah dipatahkan Kinfei yang tersenyum Itu telah rusak Yan Wei dan yang lainnya bergumam Sambil menatap naga putih itu lagi Secercah senyum tak dapat disembunyikan muncul di mata mereka Meskipun naga putih telah mempersulit mereka di masa lalu Naga itu telah bersikap sangat baik kepada mereka dalam beberapa ratus tahun terakhir Jadi sekarang setelah naga putih itu mematahkan kutukannya Mereka dengan tulus berbahagia untuk naga putih itu Dong Zheng Yang melirik Yan Wei dan yang lainnya Menyeka air mata di sudut matanya Dan menatap naga putih itu Baiklah, baiklah, mari kita lihat apakah kamu bisa berkultifasi sekarang Baiklah, naga putih itu mengangguk, mencoba menenangkan dirinya, lalu menutup matanya Sekitar 10 napas berlalu Naga putih itu tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan heran Aku sudah bisa berkultifasi Bahkan jika kutukan itu dipatahkan, kultifasiku di tingkat dewa-dewa setengah langkah belum hilang Benar-benar, Dong Zheng Yang bertanya Dalam, naga putih itu mengangguk Itu hebat Dong Zheng Yang sangat gembira, dan buru-buru mendarat di depan Qin Fei Yang Menangkupkan tangannya dan berkata Saudara Qin, saya sangat berterima kasih Jika ada sesuatu di masa mendatang, beritahu saya Terima kasih Naga putih itu juga menjelma menjadi seorang wanita cantik berkulit putih bergaun putih Mendarat di samping Dong Zheng Yang Menatap Qin Fei Yang penuh rasa terima kasih, dan berkata Qin Fei Yang melirik mereka berdua dan berkata sambil tersenyum Kita semua adalah teman lama, tidak perlu bersikap sopan Teman-teman lama Naga putih itu bergumam Kata-kata Qin Fei Yang membuatnya merasa malu Qin Fei Yang berkata dengan curiga Saya mendengar Anda mengatakan bahwa kultifasi Anda belum hilang Apa maksud Anda? Kamu juga tahu bahwa baik aku maupun Qin Yuan Sebelum kita menjadi pelindung, kita bukanlah dewa setengah langkah Kata naga putih Aku tahu Saat itu, Paman Yuan berkata bahwa binatang kecil itulah yang menaikkan kultifasimu ke setengah langkah dewa-dewa Qin Fei Yang mengangguk Jadi, awalnya saya pikir setelah kutukan itu terlepas, tingkat kultifasi saya akan kembali ke tingkat semula Namun kini, kultifasiku belum hilang Kata naga putih Apakah begitu? Qin Fei Yang tiba-tiba mengerti dan berkata sambil tersenyum Kalau begitu, sepertinya itu adalah berkah tersembunyi Sebuah berkah tersembunyi Naga putih itu menggelengkan kepalanya dan mendesah Sekalipun kau memberiku kultifasi alam abadi, aku tidak ingin dihantui oleh kutukan ini lagi Kamu tidak akan melakukannya Dong Zheng Yang meraih tangan naga putih dan berkata sambil tersenyum Dalam Naga putih itu mengangguk, air mata kembali mengalir di pipinya Serigala bermata putih gemetar dan menoleh ke arah Qin Fei Yang Mendesak, Qin Zi kecil, apa yang kamu tunggu? Cepatlah kembali ke kekaisaran Qin besar dan temukan Paman Yuan Ya 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 Ayo kita cari Paman Yuan Qin Fei Yang juga tersadar, dia bahkan tidak repot-repot berlari ke altar teleportasi di bawah Danau Es dan langsung mengeluarkan gerbang ruang waktu Dentang Dengan munculnya kekuatan ilahi, gerbang ruang waktu segera terbangun Qin Fei Yang, serigala bermata putih, dan Dan Wang Cai segera berlari masuk Ayo pergi dan lihat Dong Zheng Yang tersenyum pada naga putih itu, lalu keduanya memasuki gerbang ruang waktu bergandengan tangan Kalian semua kembali juga Yan Wei dan Wang Yang Feng menginstruksikan anggota klan mereka di belakang mereka dan bergegas menuju gerbang ruang waktu Tentu saja, Wang Xiao Ji tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk ikut bersenang-senang Ibu kota kekaisaran Di langit di atas wilayah laut-laut reinkarnasi, Qin Fei Yang dan yang lainnya muncul satu demi satu Setelah menyingkirkan gerbang ruang waktu, Qin Fei Yang segera melepaskan telekinesis ilahinya ke segala arah Sekarang, telekinesis ilahinya cukup untuk mencakup seluruh ibu kota kekaisaran, termasuk laut reinkarnasi Segera Dia merasakan aura yang familiar di sebuah pulau kecil Wuih! Mengikuti dengan saksama Qin Fei Yang melambaikan tangannya, menyapu semua orang, dan bergegas ke langit di atas pulau kecil itu bagai kilat Pulau itu hanya berukuran beberapa mil, tetapi pulau itu penuh dengan burung dan bunga Di tengah pulau kecil itu, ada sebuah bangunan kayu kecil yang tidak mencolok Bangunan kayu itu hanya setinggi dua lantai dan tampak sangat tua, tetapi sangat bersih Di depan bangunan kayu itu, ada meja batu bundar Di sekeliling meja batu, ada empat bangku batu, dan terlihat sangat sederhana Seorang pria tua berambut putih berusia lebih dari 50 tahun duduk di meja, minum teh dengan santai Orang tua itu berpakaian sangat sederhana, dan tidak ada aura di tubuhnya Dia tampak seperti orang desa Namun, melihat lelaki tua itu, entah itu Qin Fei Yang, Yan Wei, atau yang lainnya, mereka semua penuh rasa hormat Paman Yuan, Qin Fei Yang memanggil dengan lembut Qin Yuan mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang, seolah-olah dia tidak terkejut, dan berkata sambil tersenyum, kamu di sini Dalam, Qin Fei Yang mengangguk, mendarat di samping meja batu, dan langsung berlutut di tanah Bangun, Qin Yuan bangkit dan membantu Qin Fei Yang berdiri, lalu berkata sambil tersenyum, kemarilah, biarkan Paman Yuan melihatnya baik-baik Setelah beberapa ratus tahun ini, apakah ada perubahan Qin Fei Yang terkikik, tidak diragukan lagi, aku menjadi lebih tampan dan menawan dari sebelumnya Mungkin hanya di depan Qin Yuan Qin Fei Yang akan memperlihatkan sisi kekanak-kanakannya Haha, Qin Yuan tidak dapat menahan tawa dan berkata, dasar bocah busuk, kau benar-benar menjadi tidak tahu malu Hei hei, Qin Fei Yang menggaruk kepalanya Kalian juga ada di sini Tetapi aku tidak punya anggur atau hidangan enak untuk menghiburmu di sini Qin Yuan memandang Dong Zheng Yang dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum Bai Long terkekeh dan berkata, hidangan rumahan tetap lesat Qin Yuan menatap Bai Long dengan heran dan berkata, jarang sekali kata-kata ini keluar dari mulutmu Dia sedang dalam suasana hati yang baik sekarang Kata Serigala bermata putih Sedang dalam suasana hati yang baik Qin Yuan sedikit terkejut, lalu menoleh ke arah Dong Zheng Yang dan berkata sambil tersenyum, pantas saja suasana hatinya sedang baik Ternyata reuni setelah lama berpisah lebih baik daripada baru menikah Kau orang tua sialan Pipi Bai Long memerah, dan dia tidak bisa menahan tawa dan mengomel 2813 Paman Yuan, mengapa kamu tidak terkejut sama sekali melihat kami kembali? Serigala bermata putih menatap Qin Yuan dengan curiga Apa yang perlu dikejutkan? Aku sudah mengetahuinya saat kau kembali Aku juga tahu kamu akan bertemu banyak teman lama, jadi aku tidak mengganggumu Qin Yuan terkekeh Kau sudah tahu tentang hal itu saat kau kembali Serigala bermata putih tercengang Jangan lupa bahwa aku adalah penjaga benua ini Qin Yuan tertawa Hah! Serigala bermata putih tertawa datar Memang, sebagai penjaga benua ini, asal Paman Yuan bersedia, asal ada tanda-tanda masalah, dia akan dapat mengetahuinya sejak awal Jangan hanya berdiri di sana, duduklah dan bicaralah Kata Qin Yuan Bai Long menatap teko di atas meja dan berkata Kami disini bukan untuk minum teh bersamamu kali ini Hmm! Qin Yuan tercengang Tahukah kamu mengapa aku begitu bahagia? Itu karena aku telah mematahkan kutukannya Kata Bai Long Apa? Mematahkan kutukan? Qin Yuan menatap Bai Long dengan heran Lihat! Bai Long mengguncang tubuhnya dan kembali ke wujud aslinya Ini! Melihat tubuh naga Bai Long saat ini, Qin Yuan tercengang Itu Qin Fei Yang Qin Fei Yang membantuku mematahkan kutukan Bai Long tersenyum dan kembali ke wujud manusianya Ia melanjutkan, dan sekarang, aku masih bisa berkultivasi Kamu masih bisa bercocok tanam Qin Yuan tertegun Dia menoleh ke arah Qin Fei Yang dan bertanya, bagaimana kamu melakukannya? Itu semacam obat mujarab Qin Fei Yang membuka kotak diok itu lagi dan mengeluarkan ramuan surgawi penyeberangan bencana Ini adalah ramuan surgawi penyeberangan bencana Ramuan ini dapat mematahkan semua kutukan Ramuan surgawi penyeberangan bencana Qin Yuan mengambil ramuan itu dan berkata dengan heran Tiga aura ramuan berbentuk naga Apakah Anda menyempurnakannya? Tidak, itu disempurnakan oleh Dan Wang Cai Qin Fei Yang tersenyum Kamu bahkan bisa memurnikan pil dengan tiga inti ki berbentuk naga Sepertinya kamu telah berkembang pesat selama bertahun-tahun Qin Yuan memandang Dan Wang Cai dan memuji Paman Yuan, Anda menyanjung saya Dibandingkan dengan tuan muda, saya masih sedikit kurang Dan Wang Cai melambaikan tangannya Tidak buruk Qin Yuan menatap Qin Fei Yang dan Dan Wang Cai Lalu mengangguk sambil tersenyum Kemudian, dia kembali menatap pil surgawi penyeberangan bencana Paman Yuan, cepat ambil Desak Qin Fei Yang Namun Namun, Qin Yuan tidak meminum pil surgawi penyeberangan bencana Senyum di wajahnya perlahan menghilang dan sedikit kekhawatiran muncul sebagai gantinya Apa itu? Semua orang menatapnya dengan bingung Mendesah Qin Fei Yang menghela nafas Dia menatap Qin Fei Yang dan berkata Fei Yang, kamu bodoh Bingung Qin Fei Yang terkejut Orang tua sialan, ada apa denganmu? Dia datang jauh-jauh ke sini untuk mengantarkan pil Kenapa kamu memarahinya? Naga putih mengerutkan kening Saya tidak memarahinya Saya sangat senang Fei Yang memikirkan saya pada saat pertama Namun, apakah kalian semua sudah memikirkan masalahnya? Kutukan ini dibuat oleh binatang kecil Sekarang kutukannya telah dipatahkan, bukankah ia akan khawatir? Kata Qin Yuan Binatang kecil Setelah mendengar kata-kata Qin Yuan, ekspresi semua orang berubah Itu benar Mengapa mereka tidak memikirkan small beast? Qin Fei Yang juga menepuk kepalanya Karena dia terlalu senang dan tidak sabar, dia sama sekali mengabaikan hal ini Bagaimana itu? Naga putih kembali sadar dan segera menatap langit Wajahnya yang putih dipenuhi kekhawatiran Jangan takut Dong Zheng Yang menghiburnya, tetapi hatinya juga merasa sangat gugup Naga putih telah mematahkan kutukan itu begitu lama Tetapi aku tidak melihat binatang kecil muncul Kurasa, dia mungkin tidak menyadarinya Dan Wang Cai menatap langit dan mengerutkan kening Sesaat semua orang menatap langit dan terdiam Tidak ada gunanya khawatir Qin Yuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum Dia melemparkan pil surgawi penyeberangan bencana ke dalam mulutnya Dan tampak sangat tenang Itulah keadaan pikirannya Sekalipun bahaya datang, dia tidak akan panik Apa yang terjadi pada naga putih terjadi pada Qin Yuan sekali lagi Ledakan Segera Disertai suara rendah dan keras Kutukan di tubuh Qin Yuan pun berhasil dipatahkan Lebih-lebih lagi Kultifasinya tidak menurun dan masih setengah langkah dari Dewa Ilahi Paman Yuan, bagaimana perasaanmu? Qin Fei Yang bertanya dengan cepat Qin Yuan tersenyum dan berkata Aku sudah mendapatkan kembali kebebasanku Tentu saja aku merasa baik Kalian memang baik sekali Tapi kakek katak sekarang terlihat sangat tidak senang Sebelum suara Qin Yuan jatuh Suara penuh kemarahan tiba-tiba terdengar di langit di atas Suara ini Wajah sekelompok orang berubah drastis Mereka segera mendongat dan melihat sosok emas kecil berdiri di kehampaan di atas Kalau bukan si binatang kecil berwarna emas, siapa lagi? Apa yang harus kita lakukan? Si ular piton salju tiba-tiba panik Wajah Dong Zheng Yang juga penuh ketakutan Mendesah Pada akhirnya, itu tetap datang Qin Yuan menghela nafas dan berjalan di depan Qin Fei Yang dan yang lainnya Paman Yuan, apa yang sedang kamu lakukan? Qin Fei Yang menatap punggung Qin Yuan Qin Yuan menutup telinga terhadapnya Melihat binatang kecil berwarna emas itu, dia berkata dengan hormat Dewa binatang, semua ini tidak ada hubungannya dengan mereka Aku yang meminta mereka melakukan ini Jika kau ingin menghukum seseorang, hukumlah aku Paman Yuan Melihat bagian belakang lelaki tua di depannya, hati Qin Fei Yang terasa sakit Bahkan saat berhadapan dengan binatang kecil berwarna emas, Paman Yuan tetap berjalan ke depan untuk melindunginya tanpa ragu Perawatan tanpa pamri ini lebih berharga dari apapun di dunia Bagaimana bisa dia membiarkan orang tua itu terluka karena dia Desir Qin Fei Yang menatap binatang kecil itu dan berkata, semuanya dilakukan olehku Pil-pil itu juga dimurnikan olehku Jika kau ingin marah, datanglah padaku Fei Yang, jangan main-main Qin Yuan memelototi Qin Fei Yang Paman Yuan, dulu kamu selalu melindungiku dan menjagaku Sekarang giliranku untuk melindungimu dan menjagamu Qin Fei Yang tersenyum Binatang kecil berwarna emas itu menatap ke arah mereka berdua dan mencibir, sungguh menyentuh Makhluk berdarah dingin sepertimu tidak akan pernah mengerti Qin Fei Yang mencibir Fei Yang, diamlah Melihat Qin Fei Yang memprovokasi binatang emas kecil, Qin Yuan berteriak marah dan berlutut di tanah Dia menatap binatang emas kecil dan berkata, maaf, maaf Aku tidak mengajarinya dengan baik Mohon maafkan aku, dewa binatang Paman Yuan, mengapa kamu berlutut di hadapannya? Apakah itu layak? Bangun! Qin Fei Yang berteriak dan meraih lengan Paman Yuan Fei Yang, terkadang, kamu harus menundukkan kepalamu Qin Yuan bersikap acuh-ta'acuh sambil mendesah Kau boleh menundukkan kepalamu pada siapapun, tapi jangan pada benda itu Itu tidak punya hak Apakah kamu tahu? Tidak hanya merebut Chang Sui, tetapi juga menyegel kastil itu lagi Yang terburuk adalah ia bahkan menyegel jiwa pertempuranku Dan sebelum aku kembali, jika bukan karena salah satu bawahanku yang menghancurkan diri sendiri, aku pasti sudah terbunuh olehnya Mata Qin Fei Yang terbakar amarah Itu benar Sampah ini tidak pantas berlutut di hadapanmu Serigala bermata putih meraung Itu menyegel kastil lagi dan menyegel jiwa pertempuran Qin Fei Yang menatap Serigala bermata putih dan Qin Fei Yang dengan linglung Dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Fei Yang dan yang lainnya akan memiliki dendam yang begitu dalam dengan dewa binatang Binatang kecil emas itu memandang Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih dan berkata Sepertinya kalian punya prasangka buruk terhadap Paman Katak Terus Aku sudah kembali ke Qin besar, dan kau masih tidak mengizinkanku pergi Qin Fei Yang berkata dengan marah Kamu masih begitu percaya diri Jika kamu tidak mematahkan kutukan mereka, apakah Paman Katak akan datang ke tempat sekecil ini? Mata si binatang kecil berwarna emas itu penuh dengan penghinaan Karena kamu tidak suka tempat sekecil itu, pergilah Qin Fei Yang meraung Kamu makin lama makin sombong Mata binatang kecil berwarna emas itu memancarkan niat membunuh Dan seberkas kekuatan ilahi berwarna emas tersapu keluar Jelas itu sangat lambat, tetapi Qin Fei Yang menyadari bahwa ia tidak dapat menghindarinya Lebih-lebih lagi Tubuhnya seperti membeku dan dia tidak bisa bergerak sama sekali Aduh Kekuatan suci memasuki dada Qin Fei Yang, dan boneka darah seukuran bola sepak muncul Itu ditembus dari depan ke belakang dan darah mengalir keluar Sangat kuat Melihat pemandangan ini, Dong Zheng Yang, dan Wang Cai, Yan Wei, Wang Xiao Ji, Wang Yang Feng, Bai Long, dan Qin Yuan semuanya terkejut Aku sudah membiarkanmu pergi berkali-kali Apakah kau benar-benar berpikir paman katak tidak sanggup membunuhmu? Binatang kecil berwarna emas itu memandang Qin Fei Yang dengan jijik Tentu saja, mudah bagimu untuk membunuhku Tapi saya tidak yakin Kami sendiri yang menyempurnakan pil surgawi penyeberangan bencana, dan kami tidak meminta bantuan siapapun Apa hakmu untuk menghentikan kami? Qin Fei Yang berkata dengan marah, dan wajahnya hampir berubah Kamu masih berani bersikap sombong Binatang kecil berwarna emas itu mengangkat alisnya Qin Yuan melihat bahwa situasinya tidak baik, dan dia buru-buru berteriak Tuan Dewa Binatang, mohon tunjukkan belas kasihan Enyah Binatang emas kecil itu meraung, suaranya seperti guntur Berubah menjadi gelombang suara yang tak terlihat Mengguncang Qin Yuan hingga dia terus memuntahkan darah Paman Yuan Wajah Qin Fei Yang berubah drastis, dan dia dengan cepat berlari ke sisi Qin Yuan Fei Yang, menyerahlah Kau tidak akan pernah bisa menandinginya Kata Qin Yuan Tidak Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya Menatap binatang kecil berwarna emas itu Dan meraung, sudah ku bilang sebelumnya Kalau kau punya apa-apa, datanglah padaku Jangan sakiti orang-orang di sekitarku Saat kau membantu mereka mematahkan kutukan, kematian mereka sudah ditakdirkan Jadi Anda tidak bisa menyalahkan saya, karena Anda adalah orang yang menyebabkan kematian mereka Binatang kecil emas itu menggelengkan kepalanya dengan dingin Dan dua untai kekuatan suci terbang keluar, masing-masing menuju Qin Yuan dan naga putih Bajingan Jangan pergi terlalu jauh Serigala bermata putih itu meraung, jiwa tempurnya pun menyerbu keluar sambil meraung Curi kultifasinya untukku Dengan kekuatanmu yang kecil, kau ingin mencuri kultifasi kakek katak Wajah binatang kecil berwarna emas itu penuh dengan penghinaan Dan dengan ayunan cakarnya, jiwa pertempuran itu hancur di tempat Mengikuti dengan saksama Dua untai kekuatan ilahi yang terbang menuju Qin Yuan dan naga putih berputar di udara Dan menyerang Serigala bermata putih Serigala bermata putih Qin Fei yang meraung, ingin menyelamatkannya Tetapi apapun yang terjadi, kakinya tidak dapat bergerak Seolah-olah dia terjebak dalam rawa Ledakan Dua untai-an kekuatan suci menghantam tubuh Serigala bermata putih Dan tubuh fisiknya terkoyak, hanya menyisakan separuh jiwanya Serigala bermata putih Saudara Serigala Semua orang meraung sedih, sambil menggertakkan gigi Dewa binatang, aku mohon padamu, biarkan mereka pergi Aku bersedia menerima hukuman apapun Qin Yuan menatap binatang kecil berwarna emas itu dan memohon Naga putih begitu ketakutan hingga ia berdiri di sana sambil gemetar Bahkan Qin Fei yang dan Serigala bermata putih saat ini tidak dapat melawan di hadapan dewa binatang Apalagi mereka Mereka baru saja mematahkan kutukan, dan mereka akan mati Mereka tidak bisa menerimanya Binatang kecil berwarna emas itu menatap dingin ke arah Qin Fei yang dan Serigala bermata putih Lalu menatap ke arah Qin Yuan dan naga putih Kalian sungguh tidak puas Aku akan memberimu kultivasi setengah langkah dewa ilahi Dan memberimu kekuatan untuk menguasai dua benua Lagipula, kalianlah yang memilih menjadi wali saat itu Sekarang, kalian malah membenci kakek katak Kau tidak mau, kan? Bagus Kakek katak akan memenuhi keinginanmu Dan paling buruknya, kakek katak akan mencari orang lain Saya yakin ada banyak orang yang bersedia Binatang kecil emas itu mengayunkan cakarnya Dan dua untai kekuatan suci emas terbang menuju Qin Yuan dan naga putih Saat ini Entah itu Dong Zheng Yang, White Dragon, atau Yan Wei dan yang lainnya Mereka tidak bisa menahan perasaan putus asa 2814 Seribu tahun Tiba-tiba Terdengar suara rendah dan serak Hem Semua orang segera memandang Qin Fei Yang Karena orang yang berbicara adalah Qin Fei Yang Seribu tahun Apa artinya itu? Binatang kecil juga menatap Qin Fei Yang dengan curiga Qin Fei Yang menundukkan kepalanya Wajahnya muram Seolah-olah dia sedang berjuang melawan sesuatu Tiba-tiba Dia mendonga ke arah binatang kecil dan meraung Biarkan mereka pergi Beri aku waktu seribu tahun Jika saat itu aku tidak bisa mengalahkanmu Kau tidak perlu melakukan apapun Aku akan menghancurkan diriku sendiri di depanmu Seribu tahun Kalahkan aku Binatang kecil tercengang Itu benar Dewa binatang Jangan bilang kau tidak berani menerima tantangan semut sepertiku Qin Fei Yang mencibir Haha Binatang kecil tertawa seakan-akan mendengar lelucon paling lucu di dunia Seribu tahun Aku hanya butuh seribu tahun Dan aku pasti akan menginjak-injakmu di bawah kakiku Qin Fei Yang meraung Haha Binatang kecil tertawa makin keras Dan air mata tampak mengalir dari matanya Kamu tidak berani Qin Fei Yang meraung Baiklah Binatang kecil itu berhenti tertawa Dan dua lai kekuatan suci yang menuju ke arah Qin Fei Yang dan naga putih juga berhenti di kehampaan Kemudian Ia menatap Qin Fei Yang dan berkata Jangan katakan seribu tahun Ayah katak akan memberimu sepuluh ribu tahun Itu kesepakatan Qin Fei Yang berkata dengan suara yang dalam Makin lama waktunya, makin baik Tetapi dengarkan ayah katak Jika kau masih tidak bisa mengalahkan Daddy Frog setelah sepuluh ribu tahun Maka bukan hanya kau yang akan mati Tapi seluruh benua Qin besar dan benua yang terlupakan akan terkubur bersamamu Dan alam penyu hitam Singkatnya, semua yang berhubungan denganmu akan hancur saat itu Beranikah kamu membuat taruhan seperti itu? Binatang kecil tersenyum dingin Mendengar ini, mata Qin Fei Yang tiba-tiba bergetar Ini bukan lagi pertaruhan dengan kekayaan pribadinya Tetapi dengan nasib miliaran makhluk hidup Apa itu? Bukankah dia tadi sangat mengagumkan? Bagaimana dia membuatmu takut? Wajah si binatang kecil dipenuhi dengan rasa jijik Qin Fei Yang berkata dengan marah Ini jelas dendam pribadi kita Mengapa kamu harus melibatkan orang-orang yang tidak bersalah ini? Ini harganya Jika kamu mampu bermain, bermainlah Jika kamu tidak mampu bermain, berperilakulah baik Cepatlah putuskan Kalau tidak, Qin Yuan dan yang lainnya akan mati Kata binatang kecil emas itu dengan acuh tak acuh Qin Fei Yang menoleh untuk melihat paman Yuan Qin Yuan berteriak Fei Yang, jangan pertaruhkan nyawa tiga benua untukku Tetapi jika aku saja tidak bisa menyelamatkanmu Bagaimana aku bisa menyelamatkan makhluk hidup di tiga benua? Qin Fei Yang bergumam Dia menatap binatang kecil itu dan meraung Aku berani bertaruh denganmu Tapi aku punya syarat Luar biasa Si binatang kecil tertawa terbahak-bahak Mendesah Qin Yuan mendesah pelan Demi menyelamatkannya, pantaskah mempertaruhkan nasib tiga benua? Naga putih juga memandang Qin Fei Yang dengan ekspresi rumit Meskipun tujuannya adalah menyelamatkan Qin Yuan, tujuannya juga adalah menyelamatkannya Tiga benua Miliaran makhluk hidup Taruhan ini dapat dikatakan mengejutkan secara universal Di seluruh dunia, mungkin hanya Qin Fei Yang yang berani setuju Nyonya emas menatap Qin Fei Yang dan berkata, sebutkan syaratmu Qin Fei Yang berkata, biarkan Paman Yuan dan naga putih terus menjadi penjaga Qin besar dan benua yang terlupakan Apa? Semua orang menatap Qin Fei Yang dengan heran Mengapa binatang kecil itu datang? Bukankah karena mereka telah mematahkan kutukan itu? Untuk semua ini, mereka bahkan mempertaruhkan nasib tiga benua Tapi sekarang, mengapa Qin Fei Yang ingin mereka terus menjadi penjaga? Jika dia berbuat demikian, bukankah semua yang dilakukannya selama ini akan sia-sia? Binatang kecil itu juga cukup terkejut Jelas, ia tidak menyangka Qin Fei Yang akan mengajukan syarat seperti itu Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan Qin Fei Yang menghiburnya Dia menatap binatang kecil itu dan melanjutkan, tapi kali ini berbeda Mereka seharusnya menikmati hak sebagai wali Bukankah Tuan Katak sudah memberi mereka kultivasi setengah langkah dewa ilahi dan wewenang untuk menguasai dua benua? Si binatang kecil mengerutkan kening Ini dianggap sebagai hak wali Penjaga sejati harus seperti ular piton api Yang mengendalikan kekuatan tatanan alam Dan tidak bisa memberikan kutukan pada mereka Qin Fei Yang berkata dengan suara yang dalam Kamu tahu banyak sekali Tetapi tidakkah kamu takut jika kamu benar-benar memberi mereka wewenang untuk mengendalikan kekuatan tatanan alam Ambisi mereka akan tumbuh dan mereka akan membawa bencana ke kedua benua Binatang kecil itu menatapnya dengan tatapan main-main Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini Karena mereka adalah wali, mereka seharusnya menikmati hak-hak ini Kalau tidak, siapa yang bersedia? Sekalipun seseorang awalnya bersedia, lama-lama, mereka akan tetap menaruh dendam padamu Peristiwa hari ini akan terulang lagi Apakah ini yang ingin kamu lihat? Tentu saja Dengan kekuatanmu, membunuh mereka semudah membalikkan telapak tanganmu Tapi aku yakin kau tidak menyukai masalah seperti ini Qin Fei Yang berkata dengan suara yang dalam Binatang kecil itu terdiam Paman Yuan, Bai Long, dan ular piton api Meskipun berada di tempat yang berbeda, mereka semua adalah penjaga Mereka seharusnya menikmati perlakuan yang sama Ini satu-satunya syaratku Aku yakin itu hanya masalah kecil bagimu Kata Qin Fei Yang Haha, si binatang kecil tertawa dan mengangguk Baiklah, Tuan Katak akan melakukan apa yang kau katakan dan memberi mereka hak Setelah berkata demikian, ia melambaikan cakarnya Dan dua sinar cahaya ilahi memasuki dahi Qin Yuan dan Bai Long Tetapi kamu harus ingat bahwa kamu hanya punya waktu 10.000 tahun Jadi bekerja keraslah Selain itu, aku akan memberimu tiga hari lagi Jika kau masih di sini setelah tiga hari Aku akan membunuhmu tanpa ampun Si binatang kecil tersenyum dingin Qin Fei Yang tertegun sejenak, lalu tiba-tiba menjadi marah dan meraung Mengapa? Ini rumahku, dan aku bahkan tidak punya kebebasan untuk pulang Kebebasan? Saat kau mengalahkan Tuan Katak, tak seorang pun akan peduli kemana kau pergi Tapi sekarang Hmm, Tuan Katak yang memiliki keputusan akhir Mata binatang kecil itu berkilat dingin, lalu menghilang tanpa jejak Baru pada saat itulah semua orang bernapas lega Qin Fei Yang menatap dengan muram ke tempat di mana binatang kecil itu menghilang Lalu dengan cepat berlari ke jiwa ilahi serigala bermata putih dan bertanya Apakah kamu baik-baik saja? Mengapa kamu tidak mencobanya? Saya hampir kehilangan nyawa Bagaimana saya bisa baik-baik saja? Suara marah serigala bermata putih datang dari separuh jiwa ilahi Qin Fei Yang tersenyum dan mengirim serigala bermata putih ke istana Tidak butuh waktu lama bagi serigala bermata putih untuk memadatkan jiwa ilahi dan merekonstruksi tubuhnya Fei Yang, kamu terlalu bodoh Bagaimana Anda bisa mengalahkannya dalam sepuluh ribu tahun? Qin Yuan mendesah tak berdaya Qin Fei Yang terdiam beberapa saat, lalu menoleh ke arah Qin Yuan dan berkata sambil tersenyum Paman Yuan, jangan khawatir Aku bisa melakukannya Jangan terlalu percaya diri Bahkan jika kamu memiliki time arah satu hari dan seribu tahun, akan sulit untuk mengalahkannya Karena kita tidak tahu seberapa kuatnya Dong Zheng Yang menggelengkan kepalanya Susunan waktu satu hari dan seribu tahun Yan Wei, Wang Xiao Ji, dan Wang Yang Feng tercengang ketika mendengar ini Qin Yuan juga terkejut Susunan waktu satu hari dan seribu tahun merupakan susunan waktu yang legendaris Tidak heran Qin Fei Yang berani menerimanya Di awal cerita, dia bahkan mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan binatang kecil itu dalam waktu seribu tahun Sulit Qin Fei Yang bergumam dan tersenyum tipis Sekalipun sulit, kita harus terus maju Terima kasih Bai Long menatap Qin Fei Yang dengan wajah penuh rasa terima kasih Tidak dibutuhkan Bahkan tanpa kejadian hari ini, cepat atau lambat aku akan melawannya Qin Fei Yang melambaikan tangannya Lalu menatap Qin Yuan yang khawatir dan tersenyum pahit Paman Yuan, bisakah kamu sedikit percaya padaku? Kapan aku pernah mengecewakanmu? Kita bicarakan nanti saja Bukankah kita masih punya 10.000 tahun? Pikirkanlah, kehidupan manusia hanya beberapa dekade Kita masih punya 10.000 tahun lagi untuk hidup Bahkan jika aku kalah, itu akan dianggap sebagai keuntungan Qin Fei Yang menambahkan beberapa kata lagi Dasar bocah nakal Qin Yuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum Paman Yuan percaya padamu Kamu pasti bisa melakukannya Terima kasih Qin Fei Yang tersenyum penuh terima kasih dan berkata Lihatlah dan buktikan apakah kamu dapat mengendalikan kekuatan aturan Qin Yuan menatap langit, mengangkat lengan tuanya, dan melambai lembut Ledakan Pasukan aturan tiba-tiba turun dari langit Itu benar-benar dapat dikontrol Yan Wei dan yang lainnya tercengang Jika mereka dapat mengendalikan kekuatan aturan Maka Qin Yuan dan Naga Putih akan menjadi penjaga sejati di masa depan Qin Fei Yang tersenyum dan menoleh ke arah Naga Putih Panen ini tidak mudah didapat Saya harap kamu dapat memanfaatkannya dengan baik dan mengunjungi benua yang terlupakan Jangan khawatir Saya tidak punya dendam lagi sekarang Kita bicarakan nanti saja Ini juga yang kau perjuangkan untukku Aku akan menggunakan rule force untuk melindungi benua yang terlupakan Sang Naga Putih menganggup dengan sungguh-sungguh Baik-baik saja maka Hanya tersisa tiga hari lagi Kembalilah dan habiskan waktu bersama ibu Qin Fei Yang menghela nafas Awalnya, dia ingin kembali dan tinggal selama beberapa ratus tahun hingga neraka raja neter berakhir Tanpa diduga, dalam sekejap mata, hanya tersisa tiga hari Ya, aku harus pergi dan menghabiskan waktu bersamanya Lagipula, saya tidak tahu berapa tahun lagi saya harus menunggu sebelum saya bisa kembali Qin Yuan mengangguk Kalau begitu ikuti aku ke ibu kota kekaisaran Qin Fei Yang menatap Qin Yuan, matanya penuh harapan Dia juga ingin berbicara baik-baik dengan Paman Yuan Baiklah Qin Yuan mengangguk dan tersenyum Qin Fei Yang menoleh ke arah Dong Zheng Yang dan bertanya Sekarang kutukan naga putih telah dipatahkan Apakah kamu masih ingin pergi ke dunia kuno? Bagaimana menurutmu? Dong Zheng Yang tersenyum tipis Terserah kamu Qin Fei Yang tersenyum dan menatap Wang Xiao Ji Lalu bertanya, bagaimana keadaan adikmu sekarang? Dia sudah banyak pulih Wang Xiao Ji mengangguk Baiklah kalau begitu, pergilah ke dunia penyuh hitam sekarang Ingat, kamu hanya punya waktu tiga hari Seberapa banyak yang bisa kamu dapatkan dalam tiga hari ini akan bergantung pada keberuntunganmu Kata Qin Fei Yang Murid ini akan bekerja keras Wang Xiao Ji mengangguk Qin Fei Yang mengirimkan suaranya ke dan Wang Cai Nanti, beritahu teratai api untuk tidak membiarkan Wang Xiao Ji bertemu Qin Chen Mengapa? Dan Wang Cai was sespesius Jika Xiao Ji tahu bahwa aku akan membawa Qin Chen ke dunia kuno Apa yang akan dia lakukan? Dia pasti akan mengganggu ku juga Qin Fei Yang mentransmisikan suaranya Kalau begitu, bawa dia Dan Wang Cai dot Tidak Dia masih harus mengurus ibu dan saudara perempuannya Aku tidak akan membiarkannya mati di luar Qin Fei Yang mentransmisikan suaranya Baiklah Dan Wang Cai diam-diam menyetujuinya Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan mengirim Wang Xiao Ji dan Dan Wang Cai ke kastil Kemudian Qin Fei Yang memandang Wang Yuan Shan dan Yan Wei Lalu tertawa Sejak aku kembali Aku tidak pernah berkumpul dengan kalian semua Ayo kita pergi ke ibu kota kekaisaran bersama Baiklah Keduanya mengangguk Tetapi ketika kita kembali ke ibu kota kekaisaran Jangan ceritakan apa yang terjadi di sini kepada siapapun Terutama ibu Qin Fei Yang mengingatkan semua orang Kau tak perlu memberi tahu kami Kami tahu itu Semua orang mengangguk Karena memang begitulah karakter Qin Fei Yang Kalau ada apa-apa Dia akan memikulnya sendiri Dan dia tidak ingin semua orang ikut khawatir bersamanya Kalau begitu Ayo kita berangkat Qin Fei Yang tersenyum sedikit Bai Long menatap Qin Fei Yang dan berkata Aku akan kembali ke benua terlupakan terlebih dahulu Aku akan datang untuk mengantarmu lusa Dong Zheng Yang juga memandang Qin Fei Yang Dan tertawa Aku juga akan pergi ke benua terlupakan dan menemaninya Terserah kamu Qin Fei Yang tertawa Lalu menatap Qin Yuan Qin Yuan melambaikan tangannya Menyapu Qin Fei Yang dan yang lainnya Lalu menghilang tanpa jejak 2815 Apakah kamu benar-benar ingin pergi lagi? Setelah Qin Fei Yang dan yang lainnya pergi Bai Long berbalik untuk melihat Dong Zheng Yang dan bertanya Tentu saja Dong Zheng Yang mengangguk Mengapa? Bai Long mengerutkan kening Pada akhirnya Qin Fei Yang membuat pertaruhan nasib ini Dengan binatang kecil itu Untuk membantu kamu dan Qin Yuan Bagaimana aku bisa duduk diam Dan tidak melakukan apapun Jika ini ada hubungannya denganmu? Kita akan membicarakannya nanti Binatang kecil juga harus ditangani Kalau tidak Cepat atau lambat ia akan menemukanku Dong Zheng Yang berkata dengan suara rendah Bai Long bertanya Karena mata takdir Ya Dong Zheng Yang mengangguk Merenung sejenak Lalu mendesah Aku akan jujur padamu Orang-orang seperti kami yang telah membangkitkan jiwa pejuang Yang menentang surga dilahirkan dengan sebuah misi Bahkan jika kau bersembunyi dari dunia Seseorang akan mendatangimu cepat atau lambat Apa sebenarnya misinya? Bai Long mengerutkan kening Dong Zheng Yang menatap ke langit dan bergumam Pertempuran takdir Penebusan kematian Pertempuran takdir Penebusan kematian Gumam Bai Long Sang naga putih bergumam Sama sekali tidak dapat mengerti Istana Raja Lu Qiuyu sangat gembira akhir-akhir ini Ia tampak beberapa tahun lebih muda Restoran Autumn Rain Saat ini Lu Qiuyu sedang duduk di pavilion bersama dua pembantunya Dia sedang membuat kue-kue lesat Salah satu pelayan tersenyum dan berkata Yang mulia Anda membuat kue setiap hari Bagaimana Yang mulia bisa menghabiskannya? Momong-momong Fei Yang akan berada di sini untuk waktu yang lama Jangan terburu-buru Lu Qiuyu tersenyum Yang mulia sangat beruntung memiliki Anda sebagai ibunya Kedua pembantu itu merasa iri Anda salah Saya sangat beruntung memiliki putra ini Lu Qiuyu tersenyum Hubungan Anda dengan putra Anda sangat baik Tetapi Yang mulia telah pergi selama beberapa hari Mengapa dia belum kembali? Kedua pelayan itu mengerutkan kening Lu Qiuyu berkata Dia punya banyak teman Dia pasti akan pergi selama beberapa hari Salah seorang pembantu berkata dengan tidak senang Bagaimana mungkin teman-temannya lebih penting daripada ibunya? Apa yang kamu katakan? Bagaimana ini bisa dibandingkan? Lu Qiuyu tidak senang Maaf, Yang mulia Pembantu itu buru-buru meminta maaf Di rumah, saya bergantung pada orang tua saya Di luar rumah, saya bergantung pada teman-teman saya Jadi, baik keluarga maupun teman Mereka semua sama pentingnya Kalian berdua terlalu muda dan belum banyak mengalami Lu Qiuyu menatap kedua pelayan itu dan menggelengkan kepalanya Ya 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 Keduanya terkikik Seolah-olah mereka tidak terlalu takut pada permaisuri ini Tentu saja Ini terkait dengan kepribadian Lu Qiuyu Meskipun dia adalah ibu dari suatu bangsa Dia tidak berpura-pura dan tampak sangat ramah Karena itu pembantu di sisinya tidak terlalu takut Namun, jelas ada rasa hormat Bagaimanapun, Lu Qiuyu sudah sangat kuat Ibu Tiba-tiba Terdengar tawa dari luar taman Lu Qiuyu mendonga dan melihat sekelompok orang berdiri di pintu masuk Mereka adalah Qin Fei Yang, Qin Yuan, Yan Wei, dan Wang Yang Feng Lu Qiuyu melihat Qin Yuan, Yan Wei, dan Wang Yang Feng juga hadir Dia segera meletakkan kue-kue di tangannya dan berdiri untuk menyambut mereka Salam, Yang Mulia Yan Wei dan Wang Yang Feng membungkuh Tidak perlu begitu sopan Tidak perlu begitu sopan Lu Qiuyu buru-buru melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum Aku benar-benar tidak menyangka kalian akan datang Yan Wei berkata Saya hanya berharap Yang Mulia tidak akan menyalahkan kami karena mengganggu Anda Tidak-tidak Saya senang semua orang ada di sini Lu Qiuyu tersenyum tipis Lalu menatap Qin Yuan dan menggelengkan kepalanya Kamu bahkan lebih sulit diundang daripada mereka Selama ini, aku mengirim seseorang untuk mengundangmu setiap kali liburan Tetapi kamu tidak pernah datang Qin Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum Aku sudah lama terbiasa dengan kehidupan seperti ini Terlalu ramai dan aku tidak terbiasa Lu Qiuyu berkata Kalau begitu, sepertinya Fei Yang punya muka untuk segera mengundangmu Qin Fei Yang menatap Qin Yuan dan berkata Paman Yuan, kita semua adalah keluarga Jika Anda diundang untuk datang selama liburan, datang saja Tidak perlu bersikap sopan Qin Yuan tersenyum pahit dan berkata Jangan dengarkan ibumu Aku tidak sopan Aku juga sudah datang berkali-kali Aku ingat setiap kali kau datang Dalam beberapa ratus tahun terakhir, hanya ada sepuluh kali Lu Qiuyu tidak puas Baiklah, baiklah Saya pasti akan sering datang di masa mendatang Qin Yuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum Lebih seperti itu Masuk dan duduk Kalian berdua, pergilah beres-beres Lu Qiuyu menatap kedua pelayan di belakangnya dan berkata Ya, kedua pelayan itu menganggup dan berbalik untuk berlari ke paviliun Qin Fei Yang dan yang lainnya mengikuti Lu Qiuyu dan berjalan perlahan di sepanjang jalan menuju paviliun Wang Yang Feng melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum Orang luar mungkin tidak akan pernah menyangka bahwa janda permaisuri Qin Agung benar-benar tinggal di tempat yang begitu sederhana Bagus untuk bersikap sederhana Tetap tenang dan tenteram Lu Qiuyu tersenyum Setelah memasuki paviliun, semua orang duduk di depan meja teh dan mulai mengobrol Fei Yang, apa kabar saudara-saudarimu? Lu Qiuyu tiba-tiba bertanya Qin Fei Yang menganggup dan berkata Aku pergi menemui mereka pagi ini Mereka semua baik-baik saja Sekarang, mereka tinggal di dunia kura-kura hitam dan tidak ingin keluar Anak-anak yang tidak berperasaan ini Lu Qiuyu menggelengkan kepalanya Mereka bukan anak-anak lagi Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum Apa maksudmu? Lu Qiuyu tercengang Kau akan tahu dalam dua hari Mari kita buat kau penasaran untuk saat ini Qin Fei Yang terkekeh Dasar bocah nakal Lu Qiuyu menggelengkan kepalanya dan berkata Kenapa? Apakah Anda pernah melihatnya? Ya Qin Fei Yang menganggup Apakah kamu merasa lega sekarang? Lu Qiuyu berkata sambil tersenyum Ya Melihat mereka hidup dengan baik Saya pun bisa menjelajahi dunia luar dengan tenang Kata Qin Fei Yang Lu Qiuyu melihat keluar dan bertanya dengan curiga Mengapa aku tidak melihat anak serigala? Ia akan segera menerobos Jadi ia pergi ke dunia kura-kura hitam Untuk berkultivasi secara menyendiri Kata Qin Fei Yang Benarkah? Kupikir dia sedang main-main di suatu tempat Lu Qiuyu menggelengkan kepalanya Ibu Anda salah paham Sejak memasuki dunia kuno Ia selalu menyendiri Ia lebih serius dan pekerja keras daripada siapapun Kata Qin Fei Yang Apakah begitu? Lu Qiuyu terkejut Selama bertahun-tahun ini Tanpa perilaku nakalnya Aku masih belum terbiasa dengannya Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum Sangat jarang bisa berkultivasi menyendiri seharian dengan kepribadiannya Lu Qiuyu menggelengkan kepalanya dan tersenyum Ya Namun, kerja keras juga membuahkan hasil Kekuatannya seharusnya lebih kuat dari milikku sekarang Kata Qin Fei Yang Semakin kuat dirimu Semakin bangga ibu terhadapmu Namun, kamu tidak bisa hanya memikirkan kultivasi Kamu juga harus mengembangkan hubunganmu dengan Putri Duyung Wanita pada umumnya tidak meminta banyak hal Sedikit perhatian dan kepedulian sudah cukup Kata Lu Qiuyu Aku tahu Qin Fei Yang mengangguk Baiklah, kalian ngobrol dulu Aku akan ke belakang dan memasak beberapa hidangan untuk kalian Sehingga kalian bisa minum beberapa cangkir di siang hari Lu Qiuyu berdiri dan tersenyum Kalau begitu aku akan merepotkan ibu Qin Fei Yang terkekeh Lu Qiuyu tersenyum, berbalik, dan pergi bersama kedua pelayan itu Setelah melihat Lu Qiuyu pergi Qin Yuan menoleh ke Qin Fei Yang dan bertanya Kamu tidak tega pergi, kan? Dalam Wajah Qin Fei Yang penuh dengan kesedihan Hanya tersisa tiga hari Dia sama sekali belum siap untuk pergi Tenang saja Bahkan jika tidak ada binatang kecil Cepat atau lambat kau harus pergi Qin Yuan menepuk bahu Qin Fei Yang Mendesah Qin Fei Yang menghela nafas Dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri seperti ini Selama dua hari berikutnya Qin Fei Yang menemani ibunya tanpa meninggalkan sisinya Lu Qiuyu juga semakin bahagia dari hari ke hari Adapun Yan Wei, Wang Yang Feng, dan Qin Yuan Ketika mereka ada waktu luang Mereka akan pergi ke gunung belakang istana Kaisar untuk minum teh Mengobrol dan bermain catur dengan Kaisar Hong, Kaisar Chen, Qin Tua, dan yang lainnya Namun, saat-saat bahagia selalu berlalu dengan cepat Hari ketiga Pagi hari Qin Fei Yang bangun pagi-pagi sekali Setelah mandi, dia berdiri di balkon lantai dua dan menatap matahari yang perlahan terbit Ini sudah hari terakhir Dia akan pergi besok pagi Meskipun dienggan, dia tidak bisa mengubahnya Inilah kekuatan Hari ini, di hadapan binatang kecil Dia bahkan tidak punya hak untuk tinggal di rumah satu haripun Retakan Tanpa sadar, dia mengepalkan tangannya Dan persendiannya mengeluarkan suara retak yang keras Jika dia menginginkan kebebasan sejati Dia tidak hanya harus mengalahkan binatang kecil dan naga es Tetapi dia juga harus melampaui dunia ini Dengan kata lain Dia harus mengalahkan dewa pencipta Jalan di depan masih panjang Kamu bangun pagi sekali Apa yang kamu lihat? Begitu asyik Lu Qiuyu berdiri di samping Qin Fei Yang tanpa dia sadari Qin Fei Yang segera menenangkan pikirannya Mengendurkan tangannya yang terkepal Menoleh ke arah Lu Qiuyu Dan berkata sambil tersenyum Mungkin aku minum terlalu banyak tadi malam Kepalaku sakit, jadi aku tidak bisa tidur Tadi malam Dia, Yan Wei, Wang Yang Feng, Paman Yuan, Raja Chen, Raja Hong, Raja Qin, Kintua Dan yang lainnya minum dan mengobrol hingga tengah malam Dia minum banyak sekali Jangan minum terlalu banyak Ayahmu juga Dia tahu kamu tidak bisa menahan minuman keras Tapi dia terus minum bersamamu Nanti aku pergi dan memarahinya Kata Lu Qiuyu Tidak 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 Ayah juga senang Lagipula, aku tidak bisa minum banyak bersama mereka Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum Tetapi kalimat terakhir diucapkannya dalam hatinya Ya, dia akan berangkat besok pagi Berapa kali lagi dia bisa minum Baiklah, aku akan pergi membuat sarapan terlebih dahulu Lu Qiuyu tersenyum dan berbalik untuk turun ke bawah Qin Fei Yang menatap punggung ibunya dan tidak bisa menahan perasaan sedih Ibunya sangat bahagia sekarang, tetapi jika ia tahu bahwa ia akan pergi besok Betapa kecewanya ia Dia tidak tahan dan tidak ingin merusak suasana hati ibunya yang sedang bahagia Jangan membicarakannya jika kamu tidak mau Habiskan harimu dengan bahagia Qin Yuan berjalan ke sisi Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum Qin Fei Yang menatap aman Yuan dan mengangguk sambil tersenyum Kalau begitu, mari kita turun dan minum teh pagi Aku sangat menyukai embun surgawi abadi yang kau bawa pulang Qin Yuan berkata sambil tersenyum Jika kau menyukainya, aku akan memberimu beberapa ratus pound nanti Kata Qin Fei Yang Beberapa ratus pound Qin Yuan tercengang Apa gunanya beberapa ratus pound? Saya bisa mengambil beberapa ribu pound Qin Fei Yang tersenyum bangga Ini bukan lelucon Meskipun jenis teh ini tumbuh sangat lambat dan ujung daunnya paling lunak Tetapi setelah bertahun-tahun, teratai api telah terkumpul dalam jumlah banyak Lagi pula Rangkaian waktu satu hari dan seribu tahun ini bukanlah lelucon 2816 Qin Fei Yang dan Qin Yuan duduk di pavilion Saat mereka selesai menyeduh teh, Yan Wei dan Wang Yang Feng keluar Seperti Qin Fei Yang, mereka bertiga telah tinggal di Autum Rain In selama beberapa hari terakhir Ada banyak kamar di Autum Rain In, dan Selusin lagi bisa menginap di sana Namun, tidak mudah untuk menginap di Autum Rain In Bagaimanapun, ini adalah kediaman Kaisar dan istrinya Pagi Qin Fei Yang memandang mereka berdua dan tersenyum Mereka berdua tersenyum dan berjalan ke pavilion untuk minum teh bersama Aku sungguh iri pada kalian Segera Kaisar juga berjalan keluar dengan jubah naganya Melihat Qin Fei Yang dan tiga orang lainnya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata Orang lain juga iri padamu Yan Wei tersenyum Lupakan Kapan aku bisa seperti kalian, duduk di sini pagi-pagi dan minum teh dengan bebas Itu saja sudah cukup Sudahlah, jangan dibahas lagi Aku akan pergi ke upacara pagi dulu Aku akan kembali lagi untuk menemani kalian nanti Setelah berkata demikian, Kaisar segera pergi Melihat Kaisar yang tampak sangat agung di mata orang lain juga punya masalah Qin Yuan menggelengkan kepalanya Tidak ada yang bisa kita lakukan Banyak orang hanya melihat permukaannya saja Hanya ketika ia mencapai langkah ini dan duduk pada posisi ini Ia dapat memahami ketidakberdayaan dan kesulitan Kata Yan Wei Bukankah hidup seperti ini? Qin Fei Yang tersenyum tipis Mengeluarkan kuas, tinta, kertas, dan batu tinta Lalu menatanya dengan rapi di atas meja batu Apa yang sedang kamu lakukan? Qin Yuan dan dua orang lainnya menatapnya dengan curiga Sebelum pergi, aku harus meninggalkan sesuatu Qin Fei Yang tersenyum Ketiganya saling berpandangan Yan Wei berdiri dan duduk di samping Qin Fei Yang Membantu menggiling tinta Qin Fei Yang mengambil kuas Mencelupkannya ke dalam tinta Merenung sejenak Lalu menundukkan kepalanya untuk menyalin Qin Yuan dan dua orang lainnya melihatnya sebentar Ternyata itu adalah semacam formula pil Pil chaos divine Pil nirvana divine Del Setelah beberapa saat Qin Fei Yang akhirnya selesai menyalin Fei Yang Niatmu baik, tetapi pernahkah kau mempertimbangkan bahwa Qin besar dan benua yang terlupakan tidak memiliki bahan obat seperti itu Kata Qin Yuan Bahkan jika kita memiliki tanaman herbal, kita tidak memiliki api alkimia dan tungku alkimia tingkat tinggi Kita tidak akan bisa memurnikannya Wang Yang Feng menambahkan Saya sudah memikirkan hal ini sejak lama Nanti, aku akan memberimu api alkimia, tungku alkimia, dan ramuan obat Setelah aku pergi, aku akan memberikannya kepada ibuku Qin Fei Yang tersenyum Yan Wei berkata, tapi kita tidak memiliki seorang alkemis setingkat itu Santai saja Siapa yang tidak naik selangkah demi selangkah Mungkin di masa depan, seorang alkemis yang kuat akan lahir di pihak kita Qin Fei Yang tersenyum Baiklah Ketiganya saling berpandangan dan mengangguk Paman Yuan, tolong simpan saja formula pil ini untuk saat ini Qin Fei Yang melipat resep pil dan menyerahkannya kepada Qin Yuan Qin Yuan mengambilnya di tangannya, menatap Qin Fei Yang, dan mendesah dalam hati Bagi Qin besar, anak ini sudah berbuat terlalu banyak Kaisar Hong dan Kaisar Chen sering mengatakan bahwa Qin Fei Yang adalah keberuntungan Qin besar Dan dia memang pantas mendapatkannya Qin Fei Yang merenung sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan melihat ke pavilion Melihat ibunya tidak muncul, dia menundukkan kepalanya dan terus menulis Ini bukan formula pil, melainkan surat Surat perpisahan untuk ibunya, ayahnya, dan seluruh teman serta keluarganya Ya, dia ingin menggunakan metode ini untuk mengucapkan selamat tinggal Karena dia benar-benar tidak ingin melihat ekspresi sedih dan berlinang air mata saat semua orang melihatnya pergi Meskipun semua orang akan sedih ketika melihat surat itu, setidaknya dia tidak akan melihatnya dengan matanya sendiri Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, hatinya akan merasa lebih baik Sesaat kemudian, Qin Fei Yang menulis seluruh halaman, lalu mengeringkan tinta, melipatnya, dan menyerahkannya kepada Qin Yuan Kemudian, Qin Fei Yang menyingkirkan kuas, tinta, kertas, dan batu tinta, lalu menyeruput tehnya, lalu menatap Qin Yuan dan kedua orang lainnya Semua orang menatapnya dengan ekspresi kecewa Mereka pun tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tersenyum Apa yang sedang kalian lakukan? Bukankah aku baru saja mengatakan bahwa kita harus menghabiskan hari ini dengan bahagia? Lagi pula, kalau ibu melihat ekspresimu, dia pasti curiga Kata Qin Fei Yang Qin Yuan berkata tanpa daya, kamu masih punya keinginan untuk menghibur kami Lucu sekali, aku ini orang yang sudah melihat dunia, kondisi pikiranku pasti lebih baik darimu Qin Fei Yang tersenyum bangga Qin Yuan dan dua orang lainnya saling memandang dan tertawa Apa yang anda tertawakan? Sangat senang Saat ini, Lu Qiuyu berjalan keluar dan memandang mereka lalu bertanya sambil tersenyum Tidak apa-apa, kami hanya membicarakan beberapa topik yang lucu Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya Baiklah kalau begitu, masuklah dan selesaikan makanmu Kata Lu Qiuyu Titik Setelah sarapan Qin Fei Yang membantu membereskan mangkuk dan sumpit Lalu memandang Lu Qiuyu dan berkata Ibu, aku akan jalan-jalan dengan paman Yuan Oke Lu Qiuyu mengangguk Qin Fei Yang kemudian menatap Yan Wei dan Wang Yang Feng Dan berkata, kalian juga harus bekerja keras Melakukan perjalanan ke keluarga Lu, benua yang terlupakan, negara roh Dan memanggil semua orang yang perlu dipanggil Lalu ketika mereka bertanya Apa yang harus kami katakan? Keduanya bertanya secara diam-diam Bilang saja kalau lebih ramai, semua orang senang berkumpul Kata Qin Fei Yang Oke Keduanya menganggup dan bangkit untuk pergi Paman Yuan, ayo pergi juga Qin Fei Yang tersenyum pada Qin Yuan dan terbang menuju bagian belakang gunung Salam, Yang Mulia Di pintu masuk belakang gunung, tentara Kirin yang berjaga di luar segera membungkuk Dalam, Qin Fei Yang menganggup dan mengikuti Qin Yuan langsung ke belakang gunung Pada saat ini, bagian belakang gunung dikelilingi awan dan kabut, seperti negeri dongeng Dengan 10 urat kristal dan urat roh, tempat ini telah menjadi tanah suci untuk bercocok tanam Qin Yuan berkata sambil tersenyum, kali ini kamu kembali, kamu telah memberikan kontribusi besar lagi Kontribusi Qin Fei Yang tercengang Vena kristal, urat roh, senjata dewa, seni dewa, bukankah semuanya merupakan kontribusi? Kata Qin Yuan Ini semua masalah kecil Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya Ini masalah kecil bagi kalian, tapi bagi kami, benda-benda suci ini tak terbayangkan Qin Yuan tersenyum Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum, kalau begitu aku akan membawamu ke dunia penyuh hitam Oke Qin Yuan menganggup Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan keduanya segera muncul di langit di atas kastil kuno dunia penyuh hitam Melihat ladang pengobatan di bawah dan energi yang mengagumkan dari urat roh dan urat kristal Bahkan suasana hati Qin Yuan yang acuh-ta'acuh pun tak dapat menahan rasa terkejutnya Meskipun aku telah memberikan banyak urat kristal dan urat roh, bagiku, itu hanya setetes air di lautan Qin Fei Yang tersenyum tipis Aku telah melihatnya Qin Yuan menganggup Qin Dage Pada saat ini Teratai api terbang Qin Fei Yang menatap teratai api dan berkata sambil tersenyum, teratai api, izinkan aku memperkenalkanmu Orang tua ini adalah Paman Yuan yang sering aku ceritakan kepadamu Halo, Paman Yuan Teratai api membungkuh Jangan, jangan, jangan Qin Yuan buru-buru melambaikan tangannya, karena di matanya, teratai api seperti lautan yang tak terduga Jelas sekali Ini adalah seorang ahli yang sangat menakutkan Paman Yuan, dia dipanggil teratai api, saudara perempuanku Embun abadi surgawi dibudidayakan dan diseduh olehnya sendiri Qin Fei Yang tertawa Qin Yuan menganggupkan kepalanya dan menatap teratai api sambil tersenyum, jadi embun surgawi abadi itu dibuat olehmu Saya tidak punya kegiatan apapun, jadi saya menanamnya hanya untuk bersenang-senang Saya hanya tidak menyangka Qin Dage akan sangat menyukainya Teratai api tertawa Ditanam untuk bersenang-senang Qin Yuan sedikit terkejut dan memperlihatkan senyuman penuh arti Bagaimana bisa jenis teh ini ditanam untuk bersenang-senang? Pastilah dibudidayakan dengan hati-hati Hanya saja, ada hal-hal yang meskipun sudah diketahui, sebaiknya tidak usah diucapkan Teratai api, pergilah siapkan beberapa daun teh, juga api pil, tungku pil, dan berbagai tanaman obat Jangan merusak akar tanaman obat ini Qin Fei Yang menatap teratai api dan berkata Dipahami Teratai api menganggup lalu menatap Qin Yuan sambil tersenyum, kalau begitu, Paman Yuan, aku akan pergi bekerja dulu Kamu boleh melakukan apapun yang kamu mau Baiklah Qin Yuan menganggup Setelah teratai api pergi, Qin Yuan menatap Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, kamu hebat Apa maksudmu? Qin Fei Yang menggaruk kepalanya Qin Yuan berkata, gadis yang baik seperti itu sebenarnya bersembunyi di dunia penyuh hitam Katakan padaku dengan jujur, kapan kamu berencana untuk menikah? Menikah Qin Fei Yang sedikit terkejut dan tersenyum pahit, Paman Yuan, kapan gambaranmu menjadi begitu jelas? Masih berpura-pura Qin Yuan tidak senang Aku tidak berpura-pura Hubungan antara Huo Lian dan saya murni sebagai saudara kandung Qin Fei Yang tidak berdaya Apakah begitu? Qin Yuan mengerutkan kening Ya Baik aku maupun dia, kami tidak punya pikiran lain Qin Fei Yang menganggup Sayang sekali, meskipun aku baru saja bertemu dengannya, lelaki tua ini sangat menyukainya Qin Yuan menggelengkan kepalanya dengan menyesal dan bertanya, lalu seperti apa kultifasinya? Budidayanya Qin Fei Yang tertegun dan menggelengkan kepalanya, lebih baik jika kamu tidak tahu Nak, orang tua ini sudah melihat banyak hal Bagaimana bisa kau menakuti orang tua ini? Qin Yuan memelototi Qin Fei Yang Baiklah Teratai api berada pada tahap abadi awal dan telah memahami hukum waktu Dia adalah ahli sejati Bahkan di dunia kuno, dia adalah eksistensi teratas Bagaimanapun, dia jauh lebih kuat dariku Qin Fei Yang tersenyum Karena dia jauh lebih kuat darimu, mengapa dia bersedia menjadi saudaramu? Qin Yuan ragu Apakah ada perlunya dipikirkan? Tentu saja karena karakter dan pesonaku Qin Fei Yang tersenyum Anak nakal Qin Yuan memarahi sambil tersenyum Tapi sekali lagi, seberapa kuatkah tahap abadi itu? Qin Fei Yang tampaknya melihat keraguan Paman Yuan dan menjelaskan, tahap abadi sangat kuat Di atas tahap Raja Ilahi adalah tahap Paragon Di atas tahap Paragon adalah tahap Sembilan Surga Dan di atas tahap Sembilan Surga adalah tahap abadi Seperti yang dijelaskan Qin Fei Yang, dia membawa Qin Yuan untuk melihat pemandangan dunia penyuh hitam Melihat dunia yang luas, Qin Yuan sangat terkejut Dunia yang mandiri Ia tidak pernah menyangka bahwa hanya dalam hitungan ratusan tahun, bocah nakal ini sudah tumbuh sampai sejauh ini Beberapa hari berlalu Keduanya kembali ke tanah iblis, dan teratai api telah mempersiapkan segalanya dan menyimpannya di cincin Qian Kun Beberapa hari berlalu di dunia kura-kura hitam, tetapi di luar hanya sesaat Qin Yuan dengan hati-hati menyimpan cincin Qian Kun, lalu melihat ke kastil kuno di bawah, lalu melirik ke tanah iblis, dan berkata Orang tua ini merasakan banyak aura yang familiar Semua orang harus kembali Dalam Qin Fei Yang mengangguk Baiklah, ayo keluar Qin Yuan tersenyum Semua orang bersembunyi di dunia kura-kura hitam, dan dia mengerti hal itu, jadi dia tidak mengganggu mereka Teratai api tersenyum dan berkata, Paman Yuan, jaga dirimu Qin Yuan berkata, di masa depan, aku akan merepotkanmu untuk menjaga Fei Yang Saya tidak takut ditertawakan, tetapi Qin Dage selalu menjaga saya Kata teratai api Dia bisa menjagamu, sudah cukup baik kalau dia tidak menimbulkan masalah padamu Qin Yuan menggelengkan kepalanya Paman Yuan, apakah aku begitu tak tertahankan? Qin Fei Yang terdiam Qin Yuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu melirik benua di depannya dan berkata, ayo pergi Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan keduanya muncul di langit di atas gunung belakang lagi, lalu berjalan menuju bagian terdalam gunung, tempat Kaisar Hong dan Kaisar. Dan Kaisar Chen tinggal 2817 Memasuki bagian terdalam gunung belakang, Qin Fei Yang melihat Kaisar Hong dan Kaisar Chen duduk di tepi danau, minum teh pagi Kakek, kakek buyut Qin Fei Yang melambai dan tersenyum Pagi Kaisar Hong dan Kaisar Chen mengangkat kepala mereka, tersenyum pada Qin Fei Yang dan Kaisar Chen Keduanya berjalan mendekat dan duduk di samping Minum Kaisar Chen menuangkan dua cangkir teh dan mendorongnya di depan Qin Fei Yang dan Qin Yuan Qin Fei Yang tersenyum, menyesap tehnya, lalu memandangi patung-patung di tengah danau Apa yang kamu lihat? Kaisar Chen bertanya dengan curiga Mungkin Apa lagi yang bisa saya tinggalkan? Qin Fei Yang bergumam Beberapa sinar cahaya ilahi melintas dari tengah alisnya dan menghilang ke dahi patung itu Itu semua terbentuk oleh seni ilahiyah Ada armor ilahi, teknik penghancur jiwa, seni kilin, tubuh emas raja kebijaksanaan, dan seterusnya Warisan itu telah ditinggalkan Apakah generasi mendatang dapat memperolehnya atau tidak, tergantung pada keberuntungan mereka Apa yang sedang kamu lakukan? Kaisar Hong dan Kaisar Chen saling berpandangan, lalu menatap Qin Fei Yang dengan bingung Meninggalkan lebih banyak warisan Saya berharap klan Qin kita bisa menjadi lebih baik di masa depan Qin Fei Yang tersenyum Terima kasih Kaisar Hong tersenyum lega Apa yang dapat saya lakukan adalah yang terbaik sesuai kemampuan saya Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya Cukup Kaisar Hong mengangguk Kaisar Chen bertanya Fei Yang, karena kamu membuat pengaturan begitu awal, apakah waktu keberangkatannya sudah diputuskan? Qin Fei Yang dan Qin Yuan saling memandang Qin Fei Yang berkata, sejujurnya, waktunya telah diputuskan Kapan? Kaisar Chen bertanya Besok pagi Kata Qin Fei Yang Begitu cepat Kaisar Hong dan Kaisar Chen membeku Ya, sesuatu terjadi, jadi saya harus pergi Qin Fei Yang mengangguk Kaisar Hong menyadarinya dan berkata Tidak heran Anda tinggal di Istana Kekaisaran selama dua hari terakhir ini Kamu baru kembali beberapa hari Apa terburu-buru? Kaisar Chen mengerutkan kening Ada beberapa hal yang tidak dapat saya putuskan Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya Kaisar Chen dan Kaisar Hong saling memandang dan melihat ketidakberdayaan Qin Fei Yang Jadi mereka tidak bertanya lagi Baiklah Berjalanlah dengan tenang di luar Kami akan mengurus semuanya di rumah Kaisar Hong tertawa Ya, Qin Fei Yang mengangguk Ia menatap mereka berdua dan berkata Jangan ceritakan hal ini kepada ibu untuk saat ini Jangan sampai ia sedih Dipahami Keduanya mengangguk Qin Yuan tersenyum dan berkata Kalau begitu, mari kita pergi ke penginapan musim gugur Semua orang akan segera tiba Setiap orang Kaisar Hong dan Kaisar Chen tercengang Kita akan segera berangkat Jadi Fei Yang mengundang semua teman kita untuk berkumpul di Istana Kekaisaran Kata Qin Yuan Kalau begitu, Istana Kekaisaran akan ramai hari ini Keduanya saling memandang dan tersenyum Dalam perjalanan kembali ke Autum Rain In Mereka berempat juga memanggil Li Jian, Old Qin, dan yang lainnya Qin Fei Yang tidak menyembunyikan apapun dari mereka Mereka tidak banyak bicara dan pergi ke Autum Rain In sambil tersenyum Sesampainya di Autum Rain In, Qin Fei Yang melihat tujuh orang duduk di pavilion sambil minum teh dan mengobrol Mereka adalah Lu Zheng, Lu Hong, Paman Hei, dan keempat kakek Qin Yuan tersenyum dan berkata Yan Wei dan Lu Zheng yang ini benar-benar efisien Qin Fei Yang tersenyum dan berjalan menuju pavilion Kalian orang tua, kenapa kalian punya waktu untuk datang ke Istana Kekaisaran kami? Kaisar Banjir berpura-pura terkejut Apa? Apakah kami harus mendapatkan izinmu? Kakek keempat berkata dengan wajah dingin Tentu saja tidak Maksudku, jika kau datang, beritahu aku terlebih dahulu sehingga aku bisa menyambutmu Kaisar Hong buru-buru melambaikan tangannya Beraninya kami menyusahkanmu Kata Lu Yun Haha Orang-orang tua itu saling berpandangan dan tidak dapat menahan tawa Salam, Kaisar Hong Salam, Kaisar Chen Salam, Paman Yuan Lu Hong bangkit dan memberi hormat Bukankah aku sudah bilang padamu untuk memanggilku kakek dan buyut di masa depan? Kenapa masih Kaisar Hong, Kaisar Chen? Begitu jauh Kaisar Chen tidak puas Lu Hong tersenyum dan berkata Kakek, kakek buyut Itu benar Kalian anak muda, bicara saja Setelah mengatakan itu, Kaisar Chen duduk di meja batu dan mengobrol dengan keempat kakek Para kakek-kakek itu berkumpul minum teh dan berbincang-bincang, sambil tertawa terus-menerus Lu Zheng dan Lu Hong menarik Kinfei yang ke samping Apa? Kinfei yang menatap keduanya dengan curiga Lu Zheng mengerutkan kening dan berkata Mengapa kamu tiba-tiba memanggil kami ke istana Kekaisaran? Kinfei yang terdiam Apalagi, tentu saja, ini kumpul keluarga Apakah benar-benar tidak ada yang lain? Lu Zheng dan Lu Hong menatapnya dengan curiga Tidak! Kinfei yang menggelengkan kepalanya Pada saat ini Lu Kiyuyu berdiri di pintu loteng, menatap Kinfei yang dan berkata Fei yang, kemarilah Oke! Kinfei yang mengangguk, menatap Lu Zheng dan Lu Hong, dan berbisik Akan ada lebih banyak orang yang datang nanti Bantu aku menyambut mereka Setelah berkata demikian, dia berlari ke loteng Lebih banyak orang datang Lu Hong dan Lu Kiyuyu tercengang Kinfei yang berlari ke pintu loteng, menatap Lu Kiyuyu, dan bertanya sambil tersenyum Ibu, ada apa? Aku baru saja mendengar dari kakekmu bahwa kau lah yang meminta mereka datang ke istana Kekaisaran Apa yang terjadi? Lu Kiyuyu curiga Apa lagi yang bisa terjadi? Saya hanya ingin semua orang berkumpul dan berbahagia Kinfei yang tertawa Dia menduga ibunya akan bertanya Apakah benar-benar tidak ada yang lain? Lu Kiyuyu menatapnya dengan ragu Tidak ada yang lain Kinfei yang tidak berdaya Lu Kiyuyu berkata Jangan berbohong padaku Sekalipun kau memberiku belasan nyali, aku tidak akan berani berbohong padamu Kinfei yang tersenyum pahit Baiklah Lalu, bagaimana rencanamu untuk mengatur orang sebanyak itu? Lu Kiyuyu bertanya Apa yang harus diatur? Mereka bukan orang luar Ayo kita kumpul, minum teh, dan ngobrol Itu sudah cukup Kata Kinfei yang Bagaimana Anda bisa menghibur tamu dengan santai seperti ini? Lu Kiyuyu terdiam dan berkata Baiklah, aku akan mengaturnya Kamu pergi dan mengobrol dengan mereka Kalau begitu, aku akan merepotkanmu, ibu Kinfei yang tersenyum Anak nakal Lu Kiyuyu memarahi sambil tersenyum Sangat hidup Tiba-tiba Terdengar suara tawa serak Semua orang mendonga dan melihat sekelompok orang mendarat di pintu masuk taman Tuan Tuaren Paman Yan Ling Yunfei Kaka Wu Shuang Shuang R Lu Hong tertegun Mengapa mereka semua ada di sini? Ling Yunfei menatap sekelompok orang yang acu-ta'acu dan berkata dengan ketidakpuasan Hei, 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 apakah tidak ada yang menyambut kita? Bagaimanapun juga, kita ini tamu Enyahlah Tamu macam apa kamu? Jika kau ingin datang, datanglah saja Jika kau tidak ingin datang, pergilah Lu Hong melotot ke arah Ling Yunfei Lalu berjalan mendekat dan tersenyum Kakek Ren Paman Yan Paman Jiang Bibi Sue Bibi Liu Xi Silakan masuk Sekelompok orang masuk Lu Hong menatap putri Ling Yunfei dan segera berjongkok di tanah sambil tersenyum Yan R sudah begitu besar Anda Gadis kecil itu menatap Lu Hong dengan curiga Apakah kamu tidak ingat? Aku bahkan pernah mengunjungimu saat kamu masih kecil Lu Hong tertawa Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya Yan R Wanita ini adalah harimau betina Sebaiknya kamu menjauh darinya di masa depan Ling Yunfei menggendong gadis kecil itu dan mengajarinya dengan serius Siapa yang kau panggil harimau betina? Lu Hong langsung mengerutkan kening Apakah dia harimau betina atau bukan? Lu Zheng lah yang paling berhak mengatakannya Ling Yunfei terkeke Menatap Lu Zheng yang berdiri tidak jauh Dan berkata Lu Zheng Katakan sesuatu yang adil Kamu dan aku tahu itu di dalam hati kita Mengapa kamu harus mengatakannya dengan lantang? Lu Zheng mengedipkan mata Apakah tamu? Lu Hong langsung melotot padanya Tidak Tidak Istriku sayang Ling Yunfei ini adalah sampah Kamu harus menjauh darinya di masa depan Lu Zheng cepat-cepat melambaikan tangannya Dan menatap tajam ke arah Ling Yunfei Dengan lawan jenis Tidak ada kemanusiaan Ling Yunfei menggelengkan kepalanya dengan sedih Gadis kecil itu menatap Ling Yunfei dan berkata Ayah, apa maksudmu dengan lawan jenis? Tidak ada kemanusiaan Ini Gadis kecil itu tiba-tiba menanyakan hal ini Dan Ling Yunfei tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk sesaat Melihat Cepat atau lambat Anakmu akan tersesat Zhao Suanger tidak bisa menahan diri Untuk tidak menatap tajam ke arah Ling Yunfei Hah Ling Yunfei tersenyum malu Di pavilion Kaisar Hong berdiri dan menatap Tuan Tuaren dan yang lainnya Ia berkata sambil tersenyum Ayo, 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 duduk Saya khawatir kita tidak bisa duduk di sini Jiang Zheng Yi berkata sambil tersenyum Yan Nanshan juga terkekeh Rasanya lebih semarak daripada akhir tahun Ya Semua orang mengangguk Lu Zheng Apa yang masih kamu lakukan? Cepat bawa beberapa bangku Lu Yun menatap Lu Zheng dan berteriak Lu Zheng bergumam Sepertinya aku juga seorang tamu Hem Lu Yun langsung menatap Baiklah Oke, oke Segera, segera Lu Zheng menganggup dan bergegas berlari ke loteng Melihat Kinfei Yang Dia berkata dengan marah Kamu berani membiarkanku Seorang tamu Menyibukkan diri Hanya kamu yang menganggap dirimu sebagai tamu Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa Enyahlah Lu Zheng melotot tajam ke arah Kinfei Yang Lalu mengambil beberapa bangku dan berlari keluar Lu Zheng Yang melihat keluar dan bertanya Fei Yang Apakah ada orang lain? Ya Kinfei Yang mengangguk Anakmu ini? Menelepon begitu banyak orang sekaligus Aku sama sekali tidak siap Lu Qiuyu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit Bukankah sudah kukatakan bahwa kita semua adalah keluarga? Tidak ada yang perlu dipersiapkan Kata Kinfei Yang Lu Qiuyu tersenyum tak berdaya Yo Begitu banyak orang Apakah ini semacam acara yang membahagiakan? Tiba-tiba Suara lain terdengar Fatso, Lian, Gongsunbei, Yesu, dan yang lainnya juga datang di bawah pimpinan Yanwei dan Wang Yangfeng Hah! Lu Hong tercengang Hampir semua orang ada di sini Si gendut berlari masuk, menatap semua orang, berdeham, lalu berteriak, kakek dan kakek, paman dan bibi, kakak dan adik, halo? Semua orang menatap Fatso tanpa berkata apa-apa Berapa usianya? Mengapa dia masih kekanak-kanakan? Mengapa tidak ada reaksi? Berikan aku angkau setidaknya Kata si gendut dengan sedih Semua orang memutar mata mereka serempak Wajah Lian menjadi gelap Dan dia berkata Jangan mempermalukanku di sini, oke? Bagaimana ini bisa memalukan? Ini disebut ikatan Kamu tidak mengerti Si gendut melambaikan tangannya dan berlari ke loteng Lian, si gendut sialan ini Kita masih harus memberinya pelajaran Feng Ling Er menatap Lian dan berkata Memang Kamu sudah jadi ayah Tapi masih saja bersikap tidak senonoh Lu Hong, Zhao Suang Er, Ren Wu Shuang Dan Luo Qingzu juga mengangguk satu demi satu Si gendut berlari ke sisi Kinfei Yang dan menatap Lu Kiyuyu sambil tersenyum Halo, bibi Hem Lu Kiyuyu tersenyum sedikit Bibi, ada yang ingin aku bicarakan dengan bos Setelah si gendut selesai berbicara Dia menyeret Kinfei Yang dan berlari ke samping Apa? Kinfei Yang menatapnya dengan bingung Si gendut berbisik Bos, ada apa denganmu? Bukankah kita baru saja mengadakan pertemuan beberapa hari yang lalu? Apakah ini tidak bagus? Semua orang bersama untuk bersenang-senang Kinfei Yang curiga Jika hanya sekedar kumpul-kumpul saja tentu baik Tetapi mengapa Tuan Gemuk merasa hal itu tidak sesederhana itu? Si gendut mengerutkan kening Apa yang tidak sederhana? Kinfei Yang memutar matanya ke arah si gendut Menatap para pria, wanita, dan anak-anak di taman Lalu berkata sambil tersenyum Sudah lama aku tidak melihat suasana sebahagia ini 2818 Tidak lama setelah itu Kaisar kembali dari istana pagi Melihat begitu banyak orang turun Sang Kaisar pun tercengang Paman, aku tidak akan mengganggumu, kan? Serikat Zhao Suang Tidak-tidak Saya sangat senang kalian bisa datang Kalian ngobrol dulu Aku ganti baju dulu Kaisar tersenyum tipis Berjalan ke loteng Menatap Lu Kiuyu Dan bertanya dengan suara rendah Apa yang terjadi? Fei Yang lah yang mengundang kami Dan mengatakan bahwa ia ingin semua orang berkumpul dan bersenang-senang Lu Kiuyu tidak berdaya Kaisar menoleh ke arah Kinfei Yang yang berdiri bersama si gendut Lalu tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tersenyum Sambil berkata Baiklah, yang penting dia bahagia Titik Kinfei Yang memang sangat bahagia sekarang Karena sudah lama sekali mereka tidak berkumpul seperti ini Wajah-wajah yang tersenyum itu bagaikan matahari Menghangatkan hatinya Adegan ini pun perlahan tertanam dalam hatinya Dan dia tidak akan pernah melupakannya sepanjang sisa hidupnya Malam pun berangsur-angsur tiba Seluruh gedung autum rain terang-benderang Di taman, ada lima meja bundar Yang sudah diisi dengan hidangan panas Fei Yang, biarkan saudara-saudarimu keluar untuk berkumpul Kata Kaisar Hong Kinfei Yang menepuk kepalanya dan tertawa Aku hampir lupa tentang mereka Tetapi sebelum kalian melihat mereka Kalian harus siap secara mental Apa? Semua orang menatapnya dengan curiga Kinfei Yang tersenyum misterius Dan dengan lambayan tangannya Sepuluh sosok muncul di depan semua orang Itu adalah Kinhaotian, Kinwan, Kinxian, Kinyun, Kinzi, Kinyi, Situ Feiyang, Lu Xiaofei dan saudara perempuannya Hah! Kinhaotian dan yang lainnya terkejut Karena mereka tidak dipersiapkan sebelumnya Mereka tiba-tiba dibawa keluar oleh Kinfei Yang Pada saat yang sama Kaisar Hong dan yang lainnya juga memandang Kinhaotian dan yang lainnya dengan curiga Perlahan-lahan Mereka menunjukkan jejak kebingungan Lu Kiyuyu menatap Kinyi dan Kinyi Dan bertanya, kalian Kinyi melangkah maju dan memeluk lengan Lu Kiyuyu Dan berkata dengan ketidakpuasan Ibu, kamu bahkan tidak bisa mengenali putrimu sendiri Itu benar-benar Yer, kamu Wajah Lu Kiyuyu penuh dengan keterkejutan Apa yang sedang terjadi? Beberapa hari yang lalu, mereka masih dua anak kecil Bagaimana mereka bisa menjadi seorang wanita muda dan seorang pria muda yang tampan setelah pergi ke dunia kura-kura hitam Kinyi juga berlari di depan Lu Kiyuyu dan tersenyum Ibu, lihatlah kultivasi kita Ledakan Kinyi langsung melepaskan auranya Ini adalah kekuatan ilahi Lu Kiyuyu tercengang Kinyi tersenyum bangga dan berkata Saudara Zuyi dan saya sama-sama telah menerobos ke alam Dewa Perang Apa? Kalian berdua berhasil mencapai level Dewa Perang? Lu Kiyuyu tercengang Kinyun tersenyum dan berkata Saya tidak tahu tentang mereka Kita sudah menjadi Dewa Perang Dan Saudara Houtian sudah menjadi Dewa Raja Mustahil Lu Kiyuyu menatap anak-anak di depannya dengan kaget Sang Kaisar dan yang lainnya pun tidak percaya Sudah berapa hari? Termasuk hari ini, baru lima hari Dan dia sudah menerobos ke alam Dewa Ilahi Ibu Kekaisaran, Ayah Kekaisaran Memang begitulah adanya Kin Houtian menganggup dan juga melepaskan auranya Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah semua orang dipenuhi dengan kebingungan Kamu mungkin tidak tahu Tapi alam kura-kura hitam Fei yang sekarang memiliki susunan waktu yang bertahan selama satu hari dan seribu tahun Meskipun mereka baru berada di alam kura-kura hitam selama lima hari Lima ribu tahun telah berlalu di sana Selain semua jenis pil dan sumber daya, lima ribu tahun untuk menerobos ke alam Dewa Raja sebenarnya dianggap lambat Kin Yuan tersenyum dan berkata Dia pernah ke alam kura-kura hitam dan tahu betapa mengerikan fondasinya Satu hari dan seribu tahun Kaisar dan Lu Kiyuyu saling berpandangan Lu Zheng tersadar kembali dan buru-buru menatap kedua bersaudara Lu dan berkata Xiao Fei, Xiao Jia, kemarilah, mari kulihat sejauh mana kultivasi kalian Dasar bocah nakal, kemarilah dan biarkan aku memeriksanya dengan seksama Fatso melambai ke situ Fei Yang Dalam beberapa hari terakhir, mereka bertiga menjadi lebih dewasa dan mantap Memancarkan aura tajam dari tubuh mereka Ayah, Xiao Fei, Xiao Jia, dan aku baru saja berkultivasi di alam kura-kura hitam dalam waktu yang lama Seberapa banyak yang bisa kami tingkatkan dalam tiga hari Si Tu Fei Yang was helpless Ya, kita baru saja menjadi dewa Sedangkan Xiao Jia, dia baru saja mencapai alam dewa perang Kata Lu Xiao Fei Kalian juga sudah menjadi dewa Semua orang menatap mereka berdua dengan kaget Apa yang perlu dikejutkan? Jika bibit ratai api tidak khawatir bahwa kita akan menerobos terlalu cepat Dan memengaruhi kondisi pikiran kita dan dengan sengaja memperlambat kecepatan kita Saya khawatir bahkan Xiao Jia akan menjadi dewa Si Tu Fei Yang Said Ini hasil dari memperlambat kecepatan secara sengaja Semua orang tercengang Kalau kecepatannya tidak diperlambat, kultivasi apa yang dimiliki anak-anak kecil ini sekarang? Sulit untuk dibayangkan Tunggu sebentar Teratai api Lu Qiuyu menatap Kin Fei Yang dan bertanya dengan curiga Siapa teratai api Kin Fei Yang tersenyum dan berkata Dia adalah saudara perempuan yang aku kenal Lu Qiuyu berkata Kalau begitu mengapa kamu tidak membiarkan dia keluar? Kita bisa bertemu dengannya juga Ini Kin Fei Yang sedikit ragu-ragu Ini salahmu, nak Kau membawa temanmu kembali dan masih menyembunyikannya Sang Kaisar juga tidak senang Akan ada kesempatan di masa depan Kin Fei Yang tersenyum tipis Kaisar Hong menyapa sambil tersenyum Baiklah, makanannya hampir siap Semuanya, silakan duduk Semua orang minum dan mengobrol riang hingga larut malam Selain mereka yang mengetahui hal itu Semua orang lainnya pergi beristirahat Meskipun pavilion hujan musim gugur tidak dapat menampung begitu banyak orang Masih banyak istana di dekatnya Di dalam pavilion Kin Fei Yang, Kaisar Hong, Kaisar Chen, Kin Yuan, Li Jian, dan Pak Tua Kin sedang duduk bersama Kalau begitu aku juga akan kembali Kin Hao Tian berjalan keluar dari pavilion dan menatap Kin Fei Yang Jangan pergi dulu, kata Kin Fei Yang Hmm Kin Hao Tian menatap Kin Fei Yang dengan curiga Kin Fei Yang memandang pavilion tempat cahaya lilin berangsur-angsur padam dan berkata Masuk dan duduklah Kin Hao Tian berjalan ke pavilion dan duduk di seberang Kin Fei Yang Kin Fei Yang bertanya Tahukah kamu mengapa aku membiarkanmu pergi ke dunia penyu hitam untuk berkultivasi Di sampingnya, Kaisar Hong dan yang lainnya sedang minum teh Tanpa mengucapkan sepatah katapun Aku tidak tahu Kin Hao Tian menggelengkan kepalanya Saya ingin menyerahkan tanggung jawab melindungi Kin besar dan benua yang terlupakan kepada Anda Kata Kin Fei Yang Kin Hao Tian tertegun dan menggelengkan kepalanya Saya tidak punya waktu Kalau begitu kau tidak bisa melarikan diri Karena kau adalah orang ketiga yang memiliki darah naga ungu emas Meskipun ayah dan ibu melahirkan begitu banyak saudara laki-laki dan perempuan Aku percaya tidak seorang pun dari mereka dapat mencapai kebangkitan leluhur Kin Fei Yang tersenyum Kamu begitu yakin? Kin Hao Tian mengerutkan kening Sepertinya saat kau membangkitkan jiwa naga ungu emas Aku sudah mengetahui kesempatan untuk kebangkitan leluhur Kesempatan ini adalah jiwa naga ungu emas Dengan kata lain, hanya keturunan klancin yang membangkitkan jiwa naga emas ungu Yang memiliki peluang tertentu untuk kebangkitan leluhur Kata Kin Fei Yang Kin Hao Tian mengerutkan kening dan berkata Meski begitu, lalu kenapa? Aku tidak tahu mengapa klancin kita memiliki darah naga ungu emas Tapi aku tahu satu hal Setiap orang yang memiliki darah naga ungu emas memiliki nasib yang berbeda dari yang lain Misalnya, nenek moyang saya dan saya telah berjuang keras untuk melindungi Kin besar Saya yakin Anda tidak akan menjadi pengecualian Kata Kin Fei Yang Saya tidak percaya pada takdir Kin Hao Tian menggelengkan kepalanya Percaya atau tidak, di masa mendatang, Anda harus memikul tanggung jawab untuk melindungi semua ini Adapun nenek moyang saya dan saya Sejujurnya, saat aku kembali ke dunia kuno kali ini, aku tidak berencana untuk kembali hidup-hidup Saya pikir para leluhur seharusnya sudah membuat persiapan untuk ini Kin Fei Yang menghela nafas Kin Hao Tian mengerutkan kening, dan berkata Apa yang kau hadapi di dunia kuno? Ada beberapa hal yang tidak berguna meskipun aku memberitahumu Kau hanya perlu ingat untuk melindungi tanah air kita Dengan itu, Kin Fei Yang mengeluarkan 10 artefak ilahi kelas legendaris dan 10 seni ilahi kelas tertinggi Dan berkata, ini hanya untukmu sendiri Banyak Kin Hao Tian tercengang Semakin banyak yang Anda dapatkan, semakin besar pula tanggung jawabnya Saya sungguh berharap, jika suatu hari nanti saya kembali hidup-hidup, tidak akan ada yang berubah di sini Kin Fei Yang menatap Kin Hao Tian dan berkata Kin Hao Tian mengerutkan kening, mengapa dia merasa ada yang salah? Saya akan berangkat besok pagi Kin Fei Yang menghela nafas Apa? Kin Hao Tian tercengang Meskipun dia juga berada di dunia kura-kura hitam Karena dia tidak berada di kastil Dia tidak dapat mendengar apa yang terjadi di luar Jadi dia tidak tahu tentang binatang kecil itu Apa? Kau masih tidak ingin aku pergi? Kin Fei Yang tersenyum tipis Kin Hao Tian mendengus dingin dan berkata Aku tidak sabar menunggumu pergi Kamu tidak tahu Kamu adalah orang yang dingin di luar tetapi hangat di dalam Kin Fei Yang menggelengkan kepalanya Lalu secara pribadi menyerahkan artefak ilahi dan seni ilahi kepada Kin Hao Tian Dan berkata, Saudaraku, aku akan menyerahkan semuanya di rumah kepadamu Saudara laki-laki Kin Hao Tian bergumam Kin Fei Yang memanggilnya, adik kecil, menyebabkan hatinya bergecolak Sejak Kin Fei Yang membunuh ibunya Dia tidak pernah menyangka akan tiba saatnya mereka akan saling memanggil satu sama lain sebagai saudara Kalian semua bersaudara Kaisar Hong tertawa Hao Tian, ini karena kakakmu mempercayaimu dan memercayaimu Jadi dia memberimu beban yang begitu berat Kamu tidak bisa mengecewakannya Kaisar Chen mendesah Kin Hao Tian memandang Kaisar Hong dan Kaisar Chen Lalu memandang Kin Yuan dan yang lainnya Dan terakhir memandang Kin Fei Yang Pada akhirnya Dia menarik nafas dalam-dalam Mengambil artefak ilahi dan seni ilahi Dan berkata, aku akan mengurus semuanya di rumah Jangan mati di luar, aku masih ingin membalas dendam padamu Kin Fei Yang tersenyum lega dan berkata Hanya karena kata-katamu, aku akan bekerja keras untuk bertahan hidup Kalau begitu, aku pergi dulu Aku tidak akan mengantarmu besok pagi Kin Hao Tian berdiri dan berkata Pergi Kin Fei Yang melambaikan tangannya Kin Hao Tian berbalik dan berjalan keluar dari pavilion Tepat saat dia berbalik, dua tetes air mata mengalir pelan Setelah Kin Hao Tian pergi Kin Fei Yang menarik kembali pandangannya Menatap Kaisar Hong dan yang lainnya Dan tersenyum, sudah kuduga, aku tidak akan salah menilai orang Wajah Kaisar Hong dan yang lainnya juga dipenuhi rasa puas Berikutnya Semua orang duduk di pavilion, minum teh dan mengobrol, menikmati malam terakhir Perlahan-lahan Langit menjadi cerah Kin Fei Yang menatap Cakrawala, meletakkan cangkir teh di tangannya Dan diam-diam melepaskan keinginan spiritualnya Segera Dia melihat pemandangan yang membuat hatinya sakit Tidak ada seorang pun yang benar-benar tidur Mereka berdiri diam di depan jendela, menatapnya Jelas sekali Meskipun dia sengaja menyembunyikannya Semua orang sudah menyadarinya Lebih-lebih lagi Demi mempertimbangkan perasaannya Tak seorang pun berkata apa-apa Mereka semua memilih berdiri di tengah kegelapan malam Dan menemaninya dalam diam sepanjang malam Terima kasih Kin Fei Yang bergumam Dua tetes air mata jatuh dari sudut matanya Dia kemudian bangkit dan melangkah ke udara Tanpa mengucapkan sepatah kata pun Menghilang selangkah demi selangkah Yang tersisa hanyalah pemandangan belakang yang terpatri di hati setiap orang Pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan 2819 Fei Yang Lu Qiuyu berdiri di depan jendela dan menatap punggung Kin Fei Yang saat dia pergi Dia tidak bisa lagi menahan air matanya Sang Kaisar diam-diam memeluknya Hatinya pun amat pahit Bos, apakah menurutmu kami semua bodoh? Apakah kamu tidak tahu kalau kamu akan pergi? Kami sudah bersama anda selama bertahun-tahun Si gendut pun memeluk Li Yan yang enggan dan bergumam Bajingan Kamu harus kembali hidup-hidup Ling Yun Fei berbisik Fei Yang, kami semua akan menunggumu di rumah Patua Ren, Ren Wu Shuang, Luo Qingsu, Feng Ling Er, Yan Nanshan, Jiang Zeng Yi, dan lainnya Juga diam-diam mengirim Kin Fei Yang pergi Keadaan roh Lautan keputus asaan Permukaan laut pada pagi hari ditutupi lapisan es berwarna putih Suatu sosok turun dari atas laut Itu adalah Kin Fei Yang Tanpa ada yang ditutup-tutupi Indra keilahiannya membanjiri kota bawah laut Suara mendesing Setelah beberapa saat Empat sosok tersapu keluar dari laut Mereka adalah Putri Duyung, Kaisar Putri Duyung, Raja Bersayap Hitam, dan Raja Bersayap Putih Mengapa kamu tidak langsung turun Kau bahkan melepaskan akal sehatmu Apakah ingin aku menggendongmu dengan tandu Kaisar Putri Duyung menatap Kin Fei Yang dengan ketidakpuasan Kin Fei Yang tersenyum pahit dan berkata Kami tidak akan turun karena kami akan pergi Meninggalkan Mereka berempat tercengang Putri Duyung buru-buru berkata Fei Yang, baru beberapa hari Kin Fei Yang berkata Sesuatu terjadi, jadi kita harus pergi Putri Duyung menatap Kin Fei Yang dengan curiga Lalu menatap Kaisar Putri Duyung dan berkata Ayah, jaga dirimu baik-baik di rumah Ini terlalu tiba-tiba Kaisar Putri Duyung mengerutkan kening Ya, bukankah kamu bilang kamu bisa bertahan selama ratusan tahun? Apa yang terjadi? Kenapa kau pergi begitu tiba-tiba? Raja Bersayap Hitam dan Serigala Bermata Putih juga menatap Kin Fei Yang dengan bingung Tidak apa Kin Fei Yang menggelengkan kepalanya Siapa yang ingin kau tipu? Berangkat terburu-buru, pasti terjadi sesuatu yang besar Kata Kaisar Putri Duyung Ayah, Fei Yang punya niat baik Dia tidak memberitahumu karena dia tidak ingin membuatmu khawatir Kata Putri Duyung Kaisar Putri Duyung menatap Putri Duyung dan mendesah dalam-dalam Baiklah, baiklah Tapi nak, sebaiknya kau dengarkan baik-baik Kau harus menjaga putriku Jika aku tahu kau menindasnya, aku tidak akan membiarkanmu pergi Kin Fei Yang tersenyum pahit dan berkata Aku bisa menggertak siapapun, tetapi bukan dia Setidaknya kamu punya hati nurani Kalau begitu, kau boleh pergi Kaisar Putri Duyung melambaikan tangannya dan memalingkan kepalanya Wajahnya penuh kengganan Paman, tolong jaga ayahku di masa depan Kata Putri Duyung sambil menatap dua raja sayap hitam Jangan khawatir dan pergilah Keduanya tersenyum Fiuh Putri Duyung menarik nafas dalam-dalam dan menatap Kaisar Putri Duyung untuk terakhir kalinya Dia menatap Kin Fei Yang dan berkata Ayo pergi Kin Fei Yang menganggup dan tersenyum pada kedua raja sayap hitam Kemudian, dia menarik Putri Duyung dan pergi tanpa menoleh ke belakang Raja sayap hitam menepuk bahu Kaisar Putri Duyung dan berkata Orang tua, jika kau tidak melihat beberapa kali lagi, mereka benar-benar akan hilang Jika mereka sudah tiada, biarlah begitu Kaisar Putri Duyung mendengus, tetapi matanya tidak mendengarkannya Dia menatap Kin Fei Yang dan Putri Duyung Melihat mereka berdua benar-benar akan menghilang Kaisar Putri Duyung segera berteriak Putri, kamu harus melindungi dirimu sendiri Saya akan melakukannya, ayah Putri Duyung berhenti dan menoleh untuk tersenyum pada Kaisar Putri Duyung Kemudian, dia dengan cepat menghilang ke langit bersama Kin Fei Yang Mendesah Kaisar Putri Duyung mendesah dalam-dalam Jangan mendesah Anak perempuan yang sudah menikah ibarat air yang telah dituang Dua Blackwing Monarch menghiburnya Kaisar Putri Duyung berkata dengan marah, tapi dia belum menikah Apakah ini berbeda dengan menikah? Kita bicarakan nanti saja Anak muda punya kesibukan dan tahapannya sendiri Orang tua seperti kita sebaiknya tinggal di rumah saja dan menikmati sisa hidup kita Sang Raja Sayap Hitam tertawa Dulu waktu kamu bertarung denganku demi ketenaran dan kekayaan Mengapa kamu tidak punya kesadaran seperti itu? Kaisar Putri Duyung memutar matanya Bukankah kau sendiri yang mengatakannya? Itu adalah pertarungan untuk ketenaran dan kekayaan Karena itu adalah pertarungan untuk ketenaran dan kekayaan Mustahil bagi kita untuk memiliki kesadaran seperti itu Baiklah Ayo pergi dan minum-minum denganmu Duo itu menyeret Kaisar Putri Duyung dan terbang turun Jadi itulah yang terjadi Di langit di atas gunung Setelah mendengarkan penjelasan Kinfei Yang Putri Duyung mengangguk tanda mengerti Jika bukan karena binatang kecil itu Aku tidak akan pergi secepat ini Kinfei Yang menggelengkan kepalanya Putri Duyung bertanya Kalau begitu, janji 10 ribu tahun ini Apakah kamu serius? Tidak ada jalan keluar darinya Kata Kinfei Yang Itu benar Putri Duyung mengangguk Belum lagi yang lainnya Hanya Changsue Demi merebut kembali Changsue Pertarungan antara Kinfei Yang dan si binatang kecil Akan meletus cepat atau lambat Segera Duo itu tiba di lembah kupu-kupu Kinfei Yang melambaikan tangannya Dan Wang Xiaoji muncul Wang Xiaoji saat ini juga telah melangkah ke alam dewa perang Istri Tuan Wang Xiaoji menatap Putri Duyung Dengan sedikit ekspresi terkejut di wajahnya Lama tak jumpa Sang Putri Duyung tersenyum tipis Wang Xiaoji menggaruk kepalanya dan menatap Kinfei Yang Lalu berkata Tuan, Anda terlalu tidak masuk akal Istri Tuan sudah kembali Tetapi Anda menyembunyikannya dari semua orang Kamu terlalu banyak bicara Kinfei Yang melotot padanya Wang Xiaoji terkekeh dan bertanya Mengapa kamu tiba-tiba menarikku keluar? Sudah waktunya Kita harus pergi Kau harus kembali dan merawat adikmu Kinfei Yang tersenyum Meninggalkan Wang Xiaoji tercengang Bukankah kamu ada di sana saat itu? Jika aku tidak pergi hari ini Aku khawatir aku akan terkubur di sini selamanya Kata Kinfei Yang Itu benar Binatang kecil itu memberimu waktu tiga hari Wang Xiaoji mengangguk Tiga ribu tahun telah berlalu di dunia kura-kura hitam Dan dia hampir melupakannya Bekerja keras Jika kau punya waktu Pergilah dan bantu Gongsun Bei serta sumbangsihmu pada benua yang terlupakan Bagaimanapun juga Kita tidak bisa mengecewakan kultifasimu Kan? Kinfei Yang tersenyum Ini Wang Xiaoji ragu-ragu Kinfei Yang bertanya Kau ingin pergi ke dunia kuno bersamaku Hei hei Wang Xiaoji tertawa datar Jangan pernah pikirkan itu Saya sudah sangat senang bahwa Anda dapat membantu saya melindungi kin besar dan benua yang terlupakan Kata Kinfei Yang Wang Xiaoji bergumam Tapi aku benar-benar ingin pergi dan melihatnya Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum Akan ada kesempatan di masa depan Baik-baik saja maka Wang Xiaoji mengangguk tak berdaya dan tersenyum Kalau begitu Tuan Nyonya Jaga diri baik-baik Dalam Keduanya mengangguk Kinfei Yang melambaikan tangannya dan membuka gerbang ruang Bukankah kita akan mencari Dong Zheng Yang? Putri Duyung bertanya Tidak Karena dia tidak datang kemarin Dia pasti bersiap untuk tinggal di benua yang terlupakan Kinfei Yang tersenyum tipis dan menarik Putri Duyung ke gerbang ruang Tuan Tunggu Di mana Kinchen? Wang Xiaoji tiba-tiba memanggil Kinfei Yang dan bertanya Dia telah kembali ke benua yang terlupakan Kinfei Yang tersenyum tipis dan menghilang bersama putri Putri Duyung Dia sudah kembali Wang Xiaoji tercengang Pulau Naga Iblis Patung itu masih berdiri di tepi laut, bagaikan seorang penguasa yang mengawasi seluruh Kin besar Di samping patung itu berdiri seorang pria dan seorang wanita Pria dan wanita ini adalah Dong Zheng Yang dan Bai Long Dentang Di langit Disertai suara keras, pintu batu perlahan terbuka Dong Zheng Yang mendongat dan tersenyum Itu gerbang ruang, dia ada di sini Bai Long melirik Dong Zheng Yang dan menatap gerbang ruang, wajahnya penuh kengganan Kinfei Yang dan putri Duyung berjalan keluar sambil bergandengan tangan Ketika mereka melihat Dong Zheng Yang dan Bai Long di bawah, mereka tercengang Setelah menyimpan gerbang ruang, Kinfei Yang membawa putri Duyung dan mendarat di depan Dong Zheng Yang sambil tersenyum Tidak perlu secara khusus mengirimku pergi Mengantarmu pergi Dong Zheng Yang tercengang Bukankah begitu? Melihat reaksi Dong Zheng Yang, Kinfei Yang bertanya Tentu saja tidak Aku secara khusus menunggumu di sini agar kalian bisa kembali ke dunia kuno bersama-sama Kata Dong Zheng Yang Hah! Kinfei Yang tertegun dan tersenyum pahit Melihat kamu tidak pergi ke Istana Kekaisaran kemarin Kupikir kamu akan tinggal Kemarin, kami awalnya berencana untuk pergi ke Istana Kekaisaran Tetapi karena kami pikir agak tidak pantas untuk pergi Kami semua adalah orang luar, jadi kami tidak jadi pergi Kata Dong Zheng Yang Jadi begitu Kinfei Yang tiba-tiba tersenyum Menatap Bai Long Dan bertanya sambil tersenyum Kau rela membiarkan dia mati Bai Long menatap Dong Zheng Yang dan tersenyum Meskipun aku enggan Sebagai seorang pria Aku harus bertanggung jawab Kinfei Yang tersenyum Untuk pertama kalinya Dia menyadari bahwa kepribadian Bai Long sebenarnya cukup baik Hanya saja dia terkena kutukan di masa lalu Dan kepribadiannya menjadi sedikit ekstrim Kinfei Yang memandang Dong Zheng Yang dan bertanya Apakah kamu siap? Dong Zheng Yang tersenyum tipis Menatap Bai Long Dan berkata Kalau begitu aku akan pergi Lindungi dirimu dan bantu lindungi Kin besar Oke Bai Long menganggup dan berkata sambil terisak kecil Kau harus kembali hidup-hidup Hidup dan mati adalah takdir Kekayaan dan kehormatan ada di surga Jika aku benar-benar bisa kembali hidup-hidup Aku akan menikahimu secara terbuka sebagai Dong Zheng Yang dan mengadakan upacara pernikahan yang megah untukmu Kata Dong Zheng Yang Aku akan menunggu Bai Long menganggup Tampak seperti wanita cantik yang menangis Dong Zheng Yang mengangkat lengannya Dengan lembut menyeka air mata di wajah Bai Long Lalu dengan tegas berbalik dan bergegas ke laut Kita akan bertemu lagi Kin Fei Yang tersenyum pada Bai Long Lalu dengan enggan melirik ke daratan Menarik Putri Duyung Dan menghilang ke laut dalam tanpa menoleh ke belakang Ada kemungkinan juga mereka tidak akan pernah bertemu lagi Altar teleportasi menuju keajaiban ada di laut dalam Meskipun kondisi untuk menghidupkan kembali altar itu sangat keras Hal itu tidak sulit bagi Kin Fei Yang saat itu Apalagi sekarang Segera Mereka kembali ke tingkat kedua mukjizat Mengapa mereka begitu cepat? Merasakan kedatangan ketiga orang itu Ular piton api itu pun segera turun di hadapan mereka Dan cukup terkejut Binatang kecil sudah memberi perintah Apakah kita berani untuk tetap tinggal? Kin Fei Yang tersenyum pahit Apa? Tuan Dewa Binatang pernah ke Kin Besar? Ular piton api itu terkejut Ya Kin Fei Yang menganggup dan berkata Jangan bicarakan ini Kau diam-diam mengirim kami kembali ke Kin Besar Apakah binatang kecil itu melakukan sesuatu padamu? Tidak Ular piton api menggelengkan kepalanya Dan berkata sambil tersenyum Karena ini, aku mendapatkan berkah tersembunyi Sebuah berkah tersembunyi Kin Fei Yang dan yang lainnya memandangnya dengan curiga Sekarang aku bukan hanya penjaga tingkat pertama dan kedua Tapi juga penjaga tingkat ketiga Ular piton api itu tertawa Mustahil Kin Fei Yang dan yang lainnya saling memandang 2820 Bukankah penjaga lantai ketiga setara dengan penjaga neraka raja dunia bawah? Tak perlu dikatakan lagi Ular piton api benar-benar mendapat keuntungan dari bencana Karena lantai pertama dan kedua berada pada tingkat yang sepenuhnya berbeda dari lantai ketiga Dong Zheng Yang bertanya Kalau begitu, bisakah kamu memasuki kuil untuk berkultivasi? Tentu saja Ular piton api itu mengangguk Karena dia sudah menjadi penjaga lantai ketiga Wajar saja baginya untuk memasuki kuil untuk berkultivasi Lagi pula, kuil itu memiliki rentang waktu Siapa yang tidak ingin masuk? Selamat Kin Fei Yang menangkupkan tangannya dan tersenyum Terima kasih kembali Ular piton api itu menggelengkan kepalanya Karena saudara api sekarang menjadi penjaga neraka raja dunia bawah Maka aku mohon saudara api untuk menjaga ras iblis darah di masa depan Karena saat itu di neraka raja dunia bawah, ras iblis darah banyak membantuku Kata Kin Fei Yang Tentu saja Ular piton api itu tersenyum Terima kasih Kin Fei Yang merasa berterima kasih Mengapa kamu mengucapkan terima kasih kepadaku sebagai seorang teman? Apa rencana anda selanjutnya? Ular piton api bertanya Kin Fei Yang merenung sejenak Lalu berkata dengan suara yang dalam Aku tidak ingin pergi ke neraka raja dunia bawah lagi Aku ingin langsung kembali ke dunia kuno Ketua Master Pavilion, Long Zun, dan para naga leluhur lainnya Semuanya mengira bahwa dia berada di neraka raja dunia bawah Jika dia kembali ke dunia kuno sekarang Dia pasti bisa mengejutkan mereka Hal yang paling penting adalah Kalau dia masuk neraka raja dunia bawah Dia tidak akan bisa masuk istana untuk berkultivasi Rentang waktu kastil itu adalah seribu tahun per hari Agak disayangkan karena tidak bisa masuk untuk bercocok tanam Kembali ke dunia kuno Ular piton api itu mengerutkan kening Aku tahu kau tak bisa membantuku lagi Sebagai teman, aku tak akan mempersulitmu Saya ingin mencobanya sendiri Kata Kin Fei Yang Kau pergi sendiri Pintu masuk ke dunia kuno ada di lantai pertama Dan kau tahu peraturan di lantai pertama Begitu kau melampaui kaisar perang dan memasuki lantai pertama Kau akan terhapus oleh pasukan aturan Belum lagi, kamu masih di alam surga ke-9 Jika kau pergi ke lantai pertama sekarang Kau sedang mencari kematian, kau tahu itu Ular piton api itu berkata dengan cepat Aturan memaksa Kin Fei Yang menatap ke langit Matanya berkata Mengapa kita tidak tinggal di lantai 2? Kata Dong Zheng Yang Tinggal di tingkat kedua berarti memasuki istana Untuk berkultivasi dalam pengasingan Itu tidak akan berhasil Jika aku membiarkanmu tinggal di lantai 2 Dan Dewa Binatang mengetahuinya Dia pasti akan menghukumku Sederhananya Sekarang kau hanya punya satu pilihan Masuklah ke neraka Raja Neraka Kata ular piton api Fei Yang Kamu juga bisa masuk neraka Pada saat itu Kamu dapat pergi ke kota kuno Raja Tenang Dan berkultivasi dalam pengasingan Selama beberapa ratus tahun Arai waktu kota kuno juga sangat kuat Pada saat kita meninggalkan neraka Kau akan mampu menerobos ke alam abadi Kata Putri Duyung Kin Fei Yang tetap diam Dong Zheng Yang melirik Kin Fei Yang Lalu menatap ular piton api Dan menangkupkan kedua tangannya Saudara api Bolehkah saya bertanya Di mana pintu masuk ke lantai 4? Lantai 4 Ular piton api itu sedikit terkejut Ia mengerutkan kening dan bertanya Mengapa kau tiba-tiba bertanya tentang hal ini? Saya hanya penasaran Kata Dong Zheng Yang Dalam beberapa hari terakhir Aku telah belajar sedikit tentang neraka Raja Infernal Pintu masuk ke lantai 4 ada di timur Yang merupakan arah berlawanan dari hutan iblis ilahi Namun, untuk memasuki lantai keempat Pertama-tama kau harus berada di alam abadi Jika tidak Selain dewa binatang Bahkan aku tidak bisa mengirimmu ke lantai 4 dengan aman Karena lorong menuju lantai 4 dipenuhi badai yang mengerikan Badai ini dapat membunuh makhluk hidup apapun di bawah alam abadi Kata ular piton api Sangat menakutkan Dong Zheng Yang terkejut Ya Singkatnya Yang terbaik adalah tidak pergi sebelum mencapai alam abadi Setelah ular piton api selesai berbicara Ia menatap Kin Fei Yang lagi Ia menguatkan hatinya dan menutup matanya Dong Zheng Yang dan Putri Duyung memandang ular piton api itu dengan curiga Setelah beberapa saat Ular piton api itu membuka matanya dan berkata Dewa binatang dan naga es tidak ada di reruntuhan suci sekarang Aku akan mengirimmu ke dunia kuno Apa? Kin Fei Yang menatap ular piton api itu Aku juga baru saja menemukan pintu masuk ke dunia kuno Tidak ada waktu untuk disiasiakan Ayo pergi sekarang Setelah berkata demikian, ular piton api itu membawa mereka bertiga Dan muncul di langit di atas sebuah dataran di lantai pertama Ada binatang buas di mana-mana di dataran itu Tetapi pada saat ini, sebuah pemandangan yang sangat aneh muncul Tidak ada apapun di kehampaan di hadapan mereka Tetapi binatang buas ini mundur ketakutan Kalau orang lain, mereka pasti akan ketakutan setengah mati Dan menyangka melihat hantu Kin Fei Yang dan yang lainnya sangat akrab dengannya Ular piton api itu melambaikan tangannya Dan gelombang kekuatan ilahi melesat maju Dengan bunyi dentang, sebuah pintu batu kuno muncul dari udara tipis Ini adalah pintu masuk ke dunia kuno Saudara api, terima kasih Jika binatang kecil itu tahu Katakan saja bahwa kamu tidak tahu apa-apa dan biarkan dia datang kepadaku Aku punya cara untuk mengatasinya Kata Kin Fei Yang Oke Ular piton api itu menganggup dan berkata Jaga dirimu Aku tak sabar untuk bertemu denganmu lain kali Aku juga menantikannya Momo-ngomong Beritahu orang gila itu dan yang li bahwa aku telah kembali ke dunia kuno Setelah Kin Fei Yang berkata demikian Dia menuntun Dong Zheng Yang dan Putri Duyung memasuki pintu batu tanpa menoleh ke belakang Ular piton api pun menarik kembali kekuatan sucinya dan pintu batu itu pun lenyap begitu saja Kau harus hidup Aku masih menunggumu membunuh naga api Ular piton api itu bergumam lalu menghilang begitu saja Wilayah utara Tanah mayat hidup Seperti biasa, cuacanya gelap tak tertandingi Udara dipenuhi bau busuk dan tragis Kin Fei Yang melirik ke tanah yang sudah dikenalnya itu Lalu menatap Dong Zheng Yang dan Putri Duyung Dia tersenyum dan berkata Kalian berdua pergilah ke dunia kura-kura hitam dulu Oke Keduanya mengangguk Kin Fei Yang melambaikan tangannya dan mengirim mereka berdua ke dunia kura-kura hitam Kemudian Dia membawa Huo Yi dan naga emas bercakar lima keluar Ini Huo Yi melihat sekelilingnya Itu benar Tanah mayat hidup Kin Fei Yang mengangguk dan tersenyum Huo Yi menyeringai dan berkata Baiklah, kita bisa pergi ke Dong Ling Berbicara tentang Dong Ling Mata naga emas cakar lima berbinar Memikirkan keracunan abadi sepanjang hari Kin Fei Yang menatap mereka berdua tanpa berkata apa-apa Naga emas cakar lima juga mempertahankan wujud manusianya Dia adalah seorang pria parubaya dengan pakaian emas Apa yang Anda tahu? Huo Yi mengerutkan bibirnya Mereka bertiga bergegas meninggalkan negeri mayat hidup dan langsung menuju Istana Sembilan Surga Istana Sembilan Surga Puncak Gunung Seorang lelaki tua berpakaian putih duduk bersila di depan tangga surga Meskipun banyak murid datang dan pergi Lelaki tua itu tidak pernah membuka matanya Orang ini adalah penat tua Wei Guru Sangguan Feng Lan juga merupakan salah satu penjaga Istana Sembilan Surga Desir Tiba-tiba Tiga sosok turun ke puncak gunung Itu adalah Kin Fei Yang dan dua orang lainnya Namun, Kin Fei Yang dan Huo Yi telah mengubah penampilan mereka agar tidak menimbulkan sensasi Hah! Merasakan aura Kin Fei Yang dan dua orang lainnya Penat tua Wei akhirnya membuka matanya Dua cahaya dingin keluar dari matanya Para murid yang datang dan pergi pun berhenti dan memandangi ketiga wajah yang tak dikenal itu Penat tua Wei Kin Fei Yang melangkah maju, membungkuk hormat, dan menyampaikan suaranya Saya Kin Fei Yang Hati penat tua Wei tergerak Ia menoleh untuk melihat murid-murid di sebelahnya dan melambaikan tangannya Apa yang kalian semua lihat? Kelompok murid itu tiba-tiba bubar Penat tua Wei menarik kembali pandangannya dan menatap Huo Yi serta naga emas cakar lima Sambil mengerutkan kening, siapa di antara kalian yang merupakan wakil ketua istana? Aku! Kata Huo Yi Penat tua Wei segera menatap Huo Yi, wajahnya penuh amarah, dan diam-diam berkata Tidak peduli apa, kamu masih wakil kepala istana Bagaimana kamu bisa berkeliaran sepanjang hari? Bukankah kalian ada di sini? Mengapa saya harus menginap di istana sembilan surga? Huo Yi cemberut Bagaimana kami bisa sama seperti Anda? Penat tua Wei tidak berdaya Apa bedanya? Cukup! Emas kecil, ayo pergi ke makam timur Qin Fei Yang, cepatlah dan katakan apa yang perlu kau katakan padaku Huo Yi meninggalkan kalimat dan langsung menuju altar teleportasi di atas tangga bersama naga emas cakar lima Karena Qin Fei Yang telah menggunakan gerbang ruang waktu di grid Qin, dia hanya bisa pergi ke makam timur melalui altar Mendesah Penat tua Wei tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan mendesah Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dengan geli dan mentransmisikan suaranya Penat tua Wei, apa kabar semua orang selama ini? Cukup bagus Penat tua Wei menganggup dan bertanya, bagaimana dengan kalian? Kami juga cukup bagus Kata Qin Fei Yang Terakhir kali wakil kepala istana kembali dan mengatakan kalian akan masuk ngeraka Kata penat tua Wei Dalam Qin Fei Yang menganggup Apakah sudah berakhir? Penat tua Wei bertanya Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, belum Aku sudah berlari kembali di tengah jalan Kau bisa lari kembali di tengah jalan Penat tua Wei tercengang Ceritanya panjang Kali ini aku disini terutama untuk memberikan kalian sesuatu Qin Fei Yang berkata dalam hati Apa itu? Penat tua Wei merasa curiga Qin Fei Yang melambaikan tangannya Dan lebih dari 10 ribu lembar giok dan lebih dari 10 ribu artefak ilahi muncul Hah Penat tua Wei terkejut Inilah yang kakak senior frenzy dan aku dapatkan di neraka Kami sepakat bahwa masing-masing dari kami akan mendapat setengahnya Setengahnya dipersiapkan untuk istana sembilan surga Meskipun artefak dewa tertinggi itu ada bersamanya sekarang Artefak dewa yang kuberikan padamu semuanya adalah artefak legendaris dan bermutu puncak Kata Qin Fei Yang Sangat banyak Penat tua Wei tercengang Artefak suci ini memang berkelas legendaris dan puncak Dan bukan hanya seni ilahi tingkat legendaris dan puncak Tetapi juga tingkat tertinggi Apa sebenarnya neraka raja dunia bawah itu? Ada begitu banyak artefak dewa yang mengerikan Tunggu Dimana frenzy? Kenapa aku tidak melihatnya? Tiba-tiba Penat tua Wei melirik ke belakang Qin Fei Yang Dan buru-buru bertanya Dia masih di neraka Kata Qin Fei Yang Penat tua Wei terkejut Mengapa dia masih di neraka? Mungkinkah? Jangan terlalu banyak berpikir Jangan terlalu banyak berpikir Dia baik-baik saja Sebaliknya Dia sekarang memiliki kekayaan yang besar Karena dia menerima warisan hukum Taurat Qin Fei Yang tersenyum Penat tua Wei terkejut Masih ada warisan hukum di neraka Dalam Qin Fei Yang mengangguk Sulit dipercaya Penat tua Wei bergumam Menatap Qin Fei Yang Dan berkata dengan senyum serak Terima kasih Dengan artefak ilahi dan seni ilahi ini Kekuatan istana Jiutianku akan langsung meningkat beberapa kali lipat Kamu terlalu sopan Istana Jiutian telah memberi saya dan kakak senior frenzy Kesempatan hidup baru Tentu saja Kami semua berharap istana Jiutian dapat menjadi lebih baik dan lebih baik lagi Kata Qin Fei Yang Cukuplah kalian bisa memiliki hati seperti ini Penat tua Wei sangat senang Cepatlah simpan ini Jangan sampai murid-murid yang lain melihatnya Juga Lebih baik jangan sebarkan berita bahwa aku memberikan kalian artefak dan seni ilahi Qin Fei Yang mengingatkan Orang tua ini tahu Lagipula Ada begitu banyak artefak dan seni ilahi Selama seseorang tidak bodoh Mereka akan menebak dan curiga Penat tua Wei mengangguk Dengan lambayan tangan tuanya Semua seni ilahi dan artefak ilahi menghilang ke dalam cincin Yin dan Yang